Hembusan angin terakhir bertiup, asap dan debu menyebar, dan hutan kembali menjadi cerah. Empat puluh kaki dari medan perang, Si King Ti dan Guo Yuan bersembunyi di balik pohon besar, menyaksikan keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Ketika hasilnya muncul di depan mereka, ekspresi mereka terkejut, tetapi itu tidak terlihat berlebihan. Sebaliknya, mereka berdiri diam di tanah. Benar sekali, mereka sedikit terkejut, dan tidak berani mempercayai hasil yang ada di depan mereka. Sejak Master Sekte melewati alam mendalam yin yang sendirian, penirunya selalu berada di tengah hutan, yang juga merupakan pusat alam mendalam yin yang. Penantang yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah memilih untuk melewati pusat tersebut. Tidak, tepatnya, tidak ada yang bisa melewati pusatnya. Beberapa orang memilih melewati pusat tersebut, namun tanpa kecuali, mereka gagal. Luan adalah yang pertama, dan sulit dipercaya bahwa dialah yang pertama. Di medan perang yang jauh, Luan berdiri dari tanah. Saat ini, luka di lengannya telah sembuh total, dan bahkan pakaiannya yang robek pun dikembalikan ke keadaan semula. Dia menghembuskan napas dengan lembut, lalu berbalik untuk melihat si Qingti dan Guo Yuan di belakangnya. Matanya tenang, persis sama seperti sebelumnya. Baginya, mengalahkan Wang Yang Cheng sepertinya tidak memiliki arti khusus. Ayo pergi, Luan berkata sambil melambaikan tangannya. Si Qingti dan Guo Yuan sedikit bingung. Melihat Luan berbalik dan berjalan ke depan, mereka pulih, saling melirik, dan segera berlari mengejar. Tapi apapun keputusan yang diambil Luan, keduanya tidak akan campur tangan atau menentang. Di masa lalu, keduanya tahu bahwa Luan berbakat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan Master Sekte. Sekarang mereka tahu mengapa Master Sekte sangat peduli pada Luan, dan bahkan ingin menjadi lawan pertama Luan setelah menjadi guru surgawi tingkat ke-9. Luan berjalan di depan, lautan kesadarannya mengingat pertempuran tadi, memikirkan kekurangannya. Faktanya, rantai yang tiba-tiba muncul di ujung, berasal dari, roh. Benar sekali, Luan memiliki kemampuan untuk mengubah, roh, menjadi delapan atribut berbeda, jadi dia menyembunyikan, roh, di dalam api. Hanya ketika dia sampai di sisi Wang Yang Cheng barulah dia mengendalikan rantai untuk melancarkan serangan mendadak. Namun, roh semacam ini hanya dapat dianggap sebagai produk setengah jadi, atau bahkan mungkin bukan produk setengah jadi. Energi asal surga dapat diubah menjadi delapan atribut berbeda, dan apa yang dia lakukan hanya sedikit lebih maju. Dalam imajinasinya, roh sejati dapat mengubah delapan atribut sesuka hati. Ambil contoh serangan api di akhir. Skenario kasus terbaik adalah semua api berubah menjadi rantai dan mengikat Wang Yang Cheng. Dengan cara ini, kekuatan pengikatannya akan meningkat pesat. Sederhananya, api akan langsung berubah menjadi logam, dan berbagai elemen akan langsung diubah. Namun, saat ini, Luan hanya bisa mengubah roh menjadi delapan atribut, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Atributnya tidak dapat dipertukarkan, dan perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Luan menunduk dan merenung ke depan. Tidak lama kemudian, dia bertemu lawan lain, dan itu hanya satu orang. Kekuatan lawan ini memang tirani, tapi memang jauh lebih lemah dari Wang Yang Cheng. Pikiran Luan dipenuhi dengan pemikiran tentang penggunaan roh, jadi dia tidak menahan diri dalam pertempuran ini. Dia menggunakan deep ice, dan lawannya dengan cepat dikalahkan oleh Luan. Melihat Luan mengalahkan lawannya dengan begitu mudah, si Qingti dan Guo Yuan tidak lagi merasakan gejolak di hati mereka. Menurut pendapat mereka, Luan akan mampu melewati alam mendalam yin yang tanpa ketegangan apapun. Lingkaran bagian dalam totalnya 250 Li, dan seluruh hutan pusat berdiameter 500 Li. Namun karena semuanya datar, mereka tidak perlu berulang kali mendaki gunung, sehingga kecepatannya sangat cepat. Entah itu para peniru di lingkaran dalam atau binatang aneh di lingkaran luar, sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan gerak maju Luan, apalagi melukai Luan. Jarak 500 Li dilintasi ketiganya hanya dalam satu hari. Segera, ketiganya sampai di kaki gunung pertama di timur. Di puncak gunung ini, terdapat pohon abadi yang dapat menginformasikan dunia luar. Si Qingti dan Guo Yuan sangat jelas tentang hal ini. Mereka masih menemui beberapa kesulitan dalam mendaki gunung. Bagi Luan, hal itu jauh lebih sulit daripada di hutan tengah, tetapi bagi Si Qingti dan Guo Yuan, hal itu tidak sulit. Menghadapi arus deras yang mengalir dari puncak gunung, Si Qingti dan Guo Yuan berinisiatif menyerang. Sambil menggunakan rantai untuk meraih pohon raksasa untuk menstabilkan tubuh mereka, mereka menyerang bersama. Kekuatan dan arah serangan mereka sepenuhnya mengimbangi dampak arus deras, yang membuat Luan tercengang. Jika dia melewatinya sendirian, dia pasti tidak akan memilih metode ini. Ketika arus deras lewat di bawah kaki mereka, ketiganya berdiri di atas rumput yang agak berlumpur lagi. Si Qingti dan Guo Yuan berkata bahwa metode yang mereka gunakan hanyalah satu bab dari akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin, dan aliran deras ini sebenarnya merupakan kebalikan dari bab ini. Itu digunakan untuk melatih penggunaan kekuatan Yin dan Yang. Dengan kata lain, mereka sudah mengetahui kunci untuk memecahkan kesulitan gunung tersebut. Luan tidak memiliki kuncinya, jadi dia hanya bisa membuka kuncinya dengan kekerasan. Setelah sampai di puncak gunung, memang ada pohon teknik abadi dan beberapa pohon buah-buahan di sampingnya. Setelah Luan memetik beberapa buah dan memasukkannya ke dalam tangki air, dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua, selamat tinggal. Si Qingti dan Guo Yuan segera menangkupkan tangan mereka dan berkata, kami akan mengingat kebaikan aliansi Master Lu karena telah menyelamatkan hidup kami. Luan tersenyum dan berkata, setelah kalian berdua keluar, tolong kirimkan seseorang untuk memberitahu keluargaku bahwa aku baik-baik saja di sini. Katakan pada mereka untuk tidak khawatir. Aku akan keluar paling lama empat hari. Mendengar kata-kata percaya diri Luan, Si Qingti dan Guo Yuan sama sekali tidak mengira Luan sedang membual. Guo Yuan berkata, Tuan aliansi Lu, jangan khawatir. Kami pasti akan menyampaikan pesan ini. Terima kasih untuk masalahmu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Luan terus bergegas menuruni gunung dan segera meninggalkan puncak gunung. Si Qingti dan Guo Yuan melihat sosok Luan yang menghilang untuk waktu yang lama sebelum mengalihkan pandangan mereka. Mereka harus mengakui bahwa setiap orang berbeda. Mengikuti Luan melewati hutan tengah membuat mereka memahami betapa besarnya kesenjangan antara manusia dan manusia. Ayo pergi, kata Si Qingti. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memukul pohon abadi dengan energi asal surganya. Segera, pohon abadi menyala dan seberkas cahaya melesat ke langit, menghantam susunan di atas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Saat itu masih pagi sekali. Sudah enam hari sejak Luan memasuki alam mendalam Yin Yang. Karena Luan sudah lama pergi, keluarganya sangat khawatir. Namun, setelah mendengar berita dari Sekte Yin Yang Ilahi, mereka menjadi tenang. Selama Luan baik-baik saja, tidak apa-apa. Liu Yi duduk di kantornya dan diam-diam melihat informasi di atas meja. Dalam beberapa hari terakhir, tidak peduli apakah itu aliansi Sekte atau kubunya sendiri, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Binatang mistis masih menyerang perbatasan. Semakin banyak binatang mistik tingkat rendah memasuki daratan. Namun, binatang mistis di atas peringkat enam jelas menurun. Seolah-olah mereka merasakan tekanan dari manusia di garis depan dan tidak berani bertindak gegabuh seperti sebelumnya. Namun, binatang mistis ini tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti merencanakan serangan di masa depan. Markas besar aliansi meminta semua Sekte untuk memperkuat pertahanan mereka dan tidak lengah. Kam persatuan es dan api tentu saja melakukan hal yang sama. Namun, Liu Yi tidak khawatir tentang binatang mistis itu. Dia khawatir tentang Sekte Guangyu. Alis Liu Yi sedikit berkerut, dan ekspresinya agak serius. Dia meletakkan informasi di tangannya dan berjalan ke jendela untuk melihat kota di luar. Dia merasa sangat aneh, sangat aneh. Dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang gaya dan tindakan Sekte Guangyu dan Su Kuming. Selain itu, dia sudah berkali-kali berinteraksi dengan mereka. Dia yakin bahwa dia memiliki penilaian yang akurat terhadap karakter Su Kuming. Menurut kesimpulannya, Sekte Guangyu seharusnya tidak diam saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Bahkan beberapa hari yang lalu, Su Kuming seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi di markas besar aliansi. Mengapa? Liu Yi telah memikirkan selama beberapa hari terakhir tentang apa yang direncanakan oleh Sekte Guangyu. Dia meminta empat Sekte Dikam yang sama untuk lebih berhati-hati. Dia secara khusus meminta para tetua inti untuk mundur dan tidak memberikan kesempatan pada Sekte Guangyu. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Sekte Guangyu tidak melakukan apapun. Hal ini tidak hanya membuat Liu Yi merasa nyaman, tetapi juga membuatnya semakin khawatir. Jika mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh Sekte Guangyu, sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. 2.382 Dua hari kemudian, pada sore hari. Delapan benua kuno, kota es dan api. Liu Yi sedang mengadakan pertemuan dengan lembaga ting-teng, namun di tengah pertemuan, pintu tiba-tiba terbuka dan seseorang menerobos masuk. Itu tidak lain adalah Kong Yan. Liu Yi tidak akan menyalahkan Kong Yan. Setelah tinggal di dunia bawah tanah selama dua tahun, kepribadian Kong Yan menjadi sangat dewasa. Pasti ada alasan baginya untuk menerobos masuk. Terlebih lagi, ekspresi Kong Yan jelas terlihat bingung. Apa yang salah? Liu Yi mendapat firasat buruk dan langsung bertanya. Semua lembaga ting-teng adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kong Yan tidak merendahkan suaranya dan langsung berkata, lima orang dari Sekte Bunga Bulan jatuh sakit pada suatu pagi, dan gejalanya persis sama. Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar ini. Liu Yi juga mengerutkan kening. Kelima orang tersebut memiliki gejala yang sama, dan semuanya muncul pada waktu yang bersamaan. Tidak ada yang mengira ini adalah suatu kebetulan. Wabah. Racun Sekte Guangyu. Liu Yi telah berulang kali memperingatkan sekutu untuk mengontrol secara ketat orang-orang yang melakukan kontak dengan racun tersebut. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di mana orang-orang yang sakit itu? Liu Yi segera bertanya, di luar atau di markas? Selama masa perang, para tetua dan murid yang diutus tidak dapat kembali ke markas. Mereka terutama khawatir kalau Sekte Guangyu akan meracuni mereka. Liu Yi meminta sekutu untuk mengontrol komunikasi antara markas besar dan mereka yang dikirim. Mereka hanya membutuhkan beberapa tetua terpercaya untuk menjaga kontak. Kalau di luar boleh-boleh saja, tapi kalau di dalam. Di markas besar, Kong Yan segera berkata. Liu Yi mengerutkan kening dan segera berdiri, saya akan pergi ke Sekte Bulan Bunga untuk melihatnya. Saat Liu Yi mengatakan itu, semua anggota lembaga Ting Teng terkejut. Su Yunyan segera berdiri dan berkata, ketua aliansi. Markas besar Sekte Flower Moon mungkin adalah tempat wabah penyakit. Anda tidak bisa pergi ke sana. Liu Yi secara alami mengetahui hal ini. Namun, Sekte Bunga Bulan sedang dalam masalah. Aliansi Es dan Api adalah pemimpin kam tersebut. Dia tidak bisa tidak pergi untuk menghibur mereka. Konflik dengan Sekte Guang Yu semakin memburuk karena aliansi Es dan Api. Jika dia tidak melakukan apapun, itu akan menyebabkan keretakan hubungan mereka. Liu Yi segera mengaktifkan susunan transfer. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Su Yunyan, kalian lanjutkan pertemuannya. Kesampingkan semuanya untuk saat ini. Tempatkan masalah ini di urutan teratas dalam daftar kalian. Cobalah yang terbaik untuk menyimpulkan langkah selanjutnya dari Sekte Guang Yu. Dengan itu, Liu Yi hendak berbalik dan memasuki formasi teleportasi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku akan pergi. Suaranya lembut dan mengharukan. Semua orang segera menoleh untuk melihat ke pintu dan melihat seorang wanita cantik berbaju putih. Itu adalah Yao. Yao baru saja mengakhiri pengasingannya dan keluar untuk beristirahat. Dia ingin mencari Liu Yi dan bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Tapi dia kebetulan mendengar percakapan di dalam rumah. Yao Yao masuk ke dalam rumah, menatap Liu Yi dan berkata, Kak Yi akan berada dalam bahaya jika dia pergi. Lebih baik aku pergi. Liu Yi memandang Liu Yi. Memang benar, status Yao sudah cukup untuk mewakili keluarganya dan persatuan APS. Statusnya bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Namun, meskipun itu adalah Yao, Liu Yi masih khawatir dia akan terkena racun Sekte Guang Yu. Jika sesuatu terjadi padamu, itu akan lebih serius daripada jika sesuatu terjadi padaku, kata Liu Yi serius. Yao Yao tersenyum lembut dan berkata, Kak Yi, jangan khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja. Melihat pancaran percaya diri di mata lembut Yao Yao, Liu Yi terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Kamu harus berhati-hati. Jangan tinggal terlalu lama. Baiklah, kata Yao Yao lembut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar Sekte Bulan Bunga. Formasi teleportasi berwarna hijau tua muncul di alun-alun di luar istana pusat. Namun, orang yang keluar adalah seorang wanita cantik berbaju putih. Saat wanita itu muncul, auranya langsung dirasakan oleh Li Tang yang berada di dalam istana. Saat pintu istana terbuka, entah itu aura atau pemandangannya, dia bisa memastikan pengunjungnya. Putri Semoku, Yao Yao. Li Tang tahu bahwa persatuan api es pasti akan mengirim seseorang. Namun, sejujurnya, orang yang paling ingin dia kirimkan adalah Yao Yao. Bahkan Luan bukanlah orang yang paling dia nantikan. Ada banyak orang di istana, termasuk wakil master Sekte Liran. Semua orang melihat keluar istana. Li Tang berdiri dan berinisiatif keluar istana untuk menyambutnya. Ini merupakan penghormatan besar kepada Yao Yao. Segera, Yao Yao tiba di depan semua orang. Dia berkata dengan lembut, Sekte Guru Li. Putri Yao, senang sekali Anda bisa datang. Suasana hati Li Tang jelas sedang berat. Dia berkata, Mari kita bicara di dalam. Semua orang kembali ke istana. Setelah Li Tang, Li Ran, dan Yao Yao duduk, Yao Yao bertanya dengan lembut, Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Li Tang mengerutkan kening dan berkata, Sekitar jam 9 pagi, tetua pertama di Sekte tersebut jatuh sakit. Saat itu, masalah ini hanya dilaporkan kepada Li Yin. Li Yin mengira itu karena terlalu banyak bekerja, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setengah jam kemudian, penatua lainnya jatuh sakit. Terlebih lagi, gejalanya sama persis. Ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia langsung melaporkannya kepada saya. Li Ran menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Dalam tiga jam berikutnya, tiga tetua lainnya jatuh sakit. Terlebih lagi, gejala mereka semua sama. Sekarang, kelima sesepuh telah dikarantina. Sebelum kami menyelidiki situasinya, kami telah memberitahu semua orang di markas untuk mengurung mereka dan tidak memindahkan mereka. Yao Yao sedikit menganggup. Respons sekte bunga bulan sudah sangat cepat, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan efektif. Racun yang dapat menyebabkan jatuhnya guru surgawi tingkat delapan jelas bukan wabah yang terjadi secara alami. Racun buatan manusia dapat disebarkan dengan berbagai cara, dan bahkan dapat membawa atribut energi asal surgawi. Bolehkah saya memeriksa pasiennya? Yao Yao bertanya dengan lembut. Tentu saja, Li Tang langsung setuju. Namun, dia berkata dengan cemas, tapi saya khawatir hal itu akan menular kepada Anda. Master Sekte Li, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jika saya benar-benar tidak bisa mengatasinya, saya akan segera pergi. Kata Yao Yao. Li Tang menganggup dan tidak ragu-ragu lagi. Dia segera membawa Yao Yao dan meninggalkan istana. Adapun tetua lainnya dan bahkan Liran, mereka semua tertinggal di istana. Kedua sosok itu terbang melintasi langit, dan dengan sangat cepat, mereka mendarat di halaman terpencil yang terletak di sudut markas. Pintu dan jendela rumah tertutup rapat, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Setelah memasuki halaman, alis Yao Yao sedikit berkerut. Untuk menghindari terkena racun yang menyebar, Li Tang menggunakan energinya untuk menutupi seluruh tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan tipis, menghalangi segala sesuatu di luar. Lagi pula, racun itu tidak memberikan dampak nyata, jadi mustahil untuk menembus pertahanan. Sementara tubuh Yao Yao memancarkan cahaya samar berwarna pelangi, sebagian besar sudah tertutupi oleh pakaiannya. Keduanya segera berjalan menuju pintu. Li Tang membuka pintu dan masuk, hanya untuk melihat seorang tetua terbaring di tempat tidur. Keduanya berjalan ke samping tempat tidur, dan mengamati kondisi orang tersebut dari jauh. Wajahnya memerah, dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Selain itu, ada banyak keringat dan sedikit darah yang keluar dari kulitnya. Bahkan tempat tidurnya sedikit berlumuran darah. Matanya tertutup rapat, dan alisnya berkerut. Seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang, dan ini sangat tidak normal bagi orang yang tidak sadarkan diri. Saya khawatir kesadaran ilahinya juga terpengaruh. Li Tang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini jelas bukan racun biasa. Sudahkah kamu mencoba mengobatinya? Yao Yao bertanya. Ya, kata Li Tang. Meskipun kemampuan penyembuhan sekte bunga bulan kami tidak lemah, kami hanya dapat mengobati luka, dan tidak memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi racun. Li Ran sudah mengobatinya, tapi itu sama sekali tidak efektif. Dia bahkan tidak dapat menemukan racun di tubuhnya, dan tidak mampu mengeluarkan racun itu. Yao Yao merenung sejenak, dan bertanya. Bolehkah aku mencobanya? Saya tidak bisa meminta lebih. Li Tang segera berkata. Silakan. Yao Yao memandangi tetua di tempat tidur, dan mengangkat tangannya. Segera, pancaran cahaya putih muncul, menyelimuti seluruh tubuh tetua itu. Cahaya putih sepertinya telah menembus seluruh tubuh tetua itu. Tidak peduli seberapa dalam, atau seberapa kecilnya, Yao Yao dapat merasakannya dengan jelas. Tatapan Yao Yao berangsur-angsur berubah dari tenang menjadi serius. Cahaya pelangi menyelimuti tubuh tetua itu selama sekitar 10 tarikan napas, sebelum Yao Yao menarik tangannya. Selama seluruh proses, Li Tang tetap diam. Ketika dia melihat Yao Yao menarik tangannya, dia langsung bertanya. Bagaimana itu? Li Tang secara alami tahu bahwa kemampuan penyembuhan energi ilahi adalah yang nomor satu di dunia, tetapi dia tidak tahu apakah energi ilahi dapat mendetoksifikasi racun. Bagaimanapun, terluka dan diracuni sangatlah berbeda. Setelah merenung sejenak, Yao Yao berkata dengan lembut. Dia diracuni dengan sejenis racun yang dapat merangsang organ dalam, yang disebut juga yang berlebihan. Indan yang adalah bagian darinya, tetapi sebagian besar disimpan di dalam organ dalam dan pembuluh darahnya. Jenis racun ini menstimulasi seluruh energi yang di organ internalnya, menyebabkan energi yang terus-menerus menguap. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehabisan energi yang paling lama dalam sehari. Sama halnya dengan racun di lautan kesadaran. Jenis racun ini memasuki lautan kesadaran, dan bahkan menempel pada lautan kesadaran, menyebabkan perasaan ketuhanan internal terus-menerus terstimulasi. Akal ilahi, itulah sebabnya dia pingsan. Asal mula lautan kesadaran perlu terus-menerus melepaskan perasaan ketuhanan ke dalam lautan kesadaran, namun itu masih belum cukup untuk mengimbangi laju konsumsi. Itu tidak dapat membangunkannya, dan pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan konsumsi asal laut kesadaran. Pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan lautan asal kesadaran runtuh. Mendengar perkataan Yao Yao, hati Li Tang langsung menegang. Dia percaya pada negara-negara berperang, dan tentu saja percaya pada penilaian Yao Yao tentang penyebab penyakitnya. Segera, dia bertanya dengan sangat prihatin. Apakah bisa disembuhkan? Yao Yao merenung sekali lagi, dan setelah beberapa nafas, dia mengangguk ringan. Bisa. 2383 Mendengar ini, Li Tang sangat gembira. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yao berbicara lagi. Tapi masih ada masalah. Yao memandang Li Tang dan berkata dengan lembut, saya dapat segera menghilangkan racun di tubuhnya, tetapi racun dalam kesadarannya sangat sulit. Lautan kesadaran dan rasa spiritual selalu menjadi titik lemah dari domain abadi. Penyembuh terbaik lautan kesadaran di wilayah abadi adalah ibuku. Aku masih harus bertanya padanya. Saya pertama-tama akan menghilangkan racun di tubuhnya. Dengan cara ini, kesadarannya akan bertahan setidaknya selama tiga hari. Mendengar kata-kata Yao, meskipun dia tidak bisa menghilangkan racunnya sepenuhnya, Li Tang bersuka cita. Bahkan guru surgawi tingkat 9 Liran tidak dapat mendeteksi racun di tubuh tetua ini, tetapi Yao dapat menghilangkannya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa kemampuan Sengoku. Yao segera bertindak lagi. Energi ilahi putih menyelimuti tubuh tetua itu. Dalam waktu 10 tarikan napas, warna merah tua di tubuh tetua itu menghilang, dan kulitnya kembali normal. Darah dan keringatnya berhenti merembes, namun tubuhnya masih tegang. Bagaimanapun, ini disebabkan oleh kesadaran. Setelah itu, Li Tang membawa Yao ke area karantina keempat tetua lainnya. Demikian pula, setelah mengeluarkan racun di tubuh mereka, mereka kembali ke istana pusat. Setiap orang yang telah menunggu di istana langsung menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa Yao telah menghilangkan racun di tubuh mereka. Mereka sangat percaya diri pada Semoku. Selain menghilangkan racunnya, hal terpenting adalah mencari tahu bagaimana mereka diracuni. Yao berkata kepada Li Tang, jika tidak, semakin banyak orang yang menyebar, semakin sulit menghilangkan racunnya. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Li Yin angkat bicara dan berkata dengan serius, kelima tetua ini sudah hampir setengah bulan tidak meninggalkan markas. Bahkan jika mereka diracuni, kecil kemungkinannya mereka akan bertahan selama setengah bulan dan tiba-tiba bertindak, menyebabkan mereka jatuh pingsan dalam kurun waktu dua jam. Racun akut semacam ini tidak bisa disembunyikan begitu lama. Tapi, alis Li Yin tiba-tiba menegang. Dia jelas ragu-ragu. Melihat ini, Li Tang langsung berkata, lihat situasinya sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Tubuh Li Yin bergetar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pagi ini, mereka berlima memang berkumpul untuk mengatur informasi. Tidak lama kemudian, mereka semua diracun. Saya sudah memeriksa informasi dari dunia luar. Tidak ada racun, dan saya baik-baik saja. Sebelum mereka berlima berkumpul, empat dari mereka tinggal sendirian pada malam sebelumnya, dan hanya satu dari mereka. Bersama yang lain. Apa maksudmu? Liran mengerutkan kening dan langsung bertanya, dengan siapa? Dengan, Li Qingyue. Li Yin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, Li Qingyue sedang dalam masa pemulihan. Karena dia kehilangan suami dan putranya, emosinya tidak terlalu stabil. Dia telah merawatnya selama ini. Wajah semua orang di ruangan itu langsung menjadi sangat berat dan tertekan. Mereka tidak menyangka masalah ini akan berhubungan dengan Li Qingyue lagi. Jika itu masalahnya, Li Qingyue akan menyebabkan banyak masalah bagi Sekte Bunga Bulan. Itu belum tentu benar, kan? Li Qingyue sudah kembali selama tujuh hari. Jika dia diracuni, dia pasti sudah lama meninggal. Terlebih lagi, orang ini telah merawatnya selama tujuh hari. Jika dia terinfeksi, dia seharusnya sudah lama meninggal. Tidak, itu mungkin. Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. Selama kita menekan racun di tubuh Li Qingyue terlebih dahulu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah penindasan itu hilang, racun itu akan dilepaskan. Mendengar perkataan Yao, hati semua orang yang hadir langsung tenggelam. Li Tang segera berdiri dan berkata pada liran, ikuti aku ke tempat Li Qingyue. Setelah itu, Li Tang melihat ke arah Yao dan berkata, Putri Yao, apakah kamu bersedia pergi ke sana lagi? Yao dengan ringan menganggup dan berdiri untuk meninggalkan istana bersama dua orang lainnya. Dengan sangat cepat, mereka bertiga tiba di kediaman Li Qingyue. Karena emosi Li Qingyue tidak stabil dan dia tidak ingin bertemu siapapun, dalam tujuh hari ini, hanya satu orang yang awalnya berhubungan baik dengannya yang dikirim untuk menjaganya. Yang lain tidak melihatnya lagi, jadi tidak ada yang tahu apakah dia diracun atau tidak. Liran mendorong pintu hingga terbuka dan mereka bertiga memasuki ruangan. Segera, mereka melihat Li Qingyue terbaring di tanah berlumuran darah. Adegan ini pada dasarnya menegaskan pemikiran Yao. Liran sangat marah, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melakukan apapun pada orang yang terbaring dalam genangan darah. Dia segera melangkah maju dan menempatkan Li Qingyue kembali di tempat tidur. Melihat hal tersebut, Li Tang segera menoleh untuk meminta bantuan Yao dalam pengobatannya. Namun, dia menyadari bahwa alis Yao berkerut erat dan matanya berubah serius. Apa yang salah? Hati Li Tang mencelos dan rasa tidak nyaman segera muncul. Kemampuan penyebaran racun ini sangat kuat. Yao menoleh untuk melihat Li Tang dan segera berkata, penyebaran aura hanyalah kedok. Cara penyebaran yang sebenarnya adalah melalui darah dan keringat di permukaan tubuh. Saya menyarankan segera mengkarantina setiap orang yang menyentuh tubuhnya, terlepas dari apakah mereka memiliki gejala atau tidak. Selain itu, usahakan untuk mengurangi sirkulasi udara, agar keringat dan darahnya tidak menguap dan menyebar. Tubuh Li Tang dan Li Ran bergetar saat mendengar ini. Ekspresi Li Tang langsung menegang saat dia bertanya, Apakah ini benar-benar serius? Yao mengangguk sebagai konfirmasi, saat pertama kali memasuki halaman pertama, dia sudah sangat curiga. Karena racun di udara tidak kuat, kecuali seseorang berada di lingkungan seperti itu selama lebih dari dua jam, ada kemungkinan keracunan. Jika Sekte Guangyu yang melakukannya, mengapa mereka memilih racun yang penyebarannya lambat? Kita harus tahu bahwa setelah dipastikan itu adalah racun, Sekte Bunga Bulan Kemungkinan Besar akan memintanya untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, mereka harus menyebarkannya sejauh mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Darah. Mereka yang bersentuhan dengan darah kemungkinan besar keracunan, tapi belum ada reaksi. Saat ini, Li Tang tidak mungkin tidak mempercayai kata-kata Yao. Dia segera mengirim liran kembali ke Istana Pusat untuk memberi perintah. Namun, jika seseorang keracunan hanya dengan bersentuhan dengan tubuh, maka jumlah orang yang keracunan akan bertambah. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang penting. Jumlah orang yang mengangkut kelima tetua, termasuk orang-orang yang mencoba merawat kelima tetua, mungkin melebihi 20. Lebih penting lagi, setidaknya ada tiga tetua inti di antara mereka, dan bahkan Li Yin ada di antara mereka. Tidak hanya itu, Li Tang dan Li Ran telah menyentuh tubuh mereka dan darah mereka telah menodai tubuh mereka. Melihat wajah serius Li Tang, Yao tahu masalah ini sangat serius. Itu bahkan bisa mengguncang fondasi Sekte Bunga Bulan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar Sekte Guang Yu. Su Keming sedang duduk di istananya, minum teh. Dibandingkan dengan wajahnya yang suram beberapa hari yang lalu, raut wajahnya jelas lebih baik hari ini. Dia bahkan tersenyum dari waktu ke waktu. Akhirnya, hari yang tidak dinantikannya telah tiba. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar. Itu adalah Li Tang, penatua inti. Meskipun Li Tang berlari terburu-buru, dia jelas bersemangat ketika datang ke Su Keming. Katakan padaku, apa kabar baiknya? Su Keming meletakkan cangkir tehnya, berbicara perlahan. Melapor kepada Master Sekte, aku mendengar berita dari garis depan Sekte Bunga Bulan. Sekte Bunga Bulan telah memerintahkan bahwa selain tetua inti, semua orang di luar dilarang kembali ke Sekte. Li Tang berkata dengan gembira. Su Keming tersenyum puas, berkata, sepertinya racunnya telah berhasil disebarkan. Li Tang juga tersenyum bahagia. Penyerangan markas tujuh hari lalu memang membuat semua orang sedih. Sekarang, mereka akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Namun, Li Tang masih khawatir, berkata, Sekte Guru, bagaimana jika Sengoku bergerak? Bagaimanapun, Putri Sengoku ada di Ice Fire Union. Namun, jika itu untuk menyelamatkan orang, Su Keming mencibir, berkata, ini adalah racun yang dibuat secara pribadi oleh guru surgawi tingkat sembilan. Dia bahkan mungkin tidak bisa membersihkan racun di tubuhnya. Bahkan jika dia bisa menghilangkan racun di tubuhnya, dia pasti tidak bisa menghilangkan racun di pikirannya. Mengapa? Li Tang bingung dan bertanya, apakah karena Sengoku tidak pandai menyembuhkan pikiran? Itu hanya salah satu alasannya. Su Keming tiba-tiba tampak segar kembali. Dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Sambil berjalan, dia berkata, yang paling penting adalah racunnya. Racun ini bukanlah racun biasa. Itu adalah racun yang dapat menempel pada penghalang pikiran dan menyebar dengan cepat. Jika Anda ingin menghilangkan racunnya, pikiran Anda pasti akan runtuh. Saat dia berbicara, Su Keming tersenyum dingin, berkata, racun ini juga efektif pada guru surgawi tingkat sembilan. Jika Li Tang juga diracuni, aku pasti akan membuatnya berlutut di kakiku dan memohon padaku. 2384 Setelah kembali ke kota es dan api, Yao menceritakan semua yang dia lihat di sekte bulan bunga. Li Yu Yi mengerutkan kening setelah mendengar itu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya tidak terbayangkan. Dengan kata lain, kunci untuk mendetoksifikasi racun adalah apakah racun itu bisa dihilangkan dari lautan kesadaran atau tidak. Li Yu Yi bertanya. Ya, Yao menganggup dan berkata dengan lembut, racun ini sangat lengket. Dengan kemampuanku, aku tidak bisa menghilangkan racun dari tepi lautan kesadaran tanpa merusaknya. Aku harus kembali ke Sengoku. Baiklah, Li Yu Yi segera menganggup dan berkata, sampaikan salamku kepada guru abadi dan permaisuri abadi. Saya harus merepotkan mereka lagi. Yao tersenyum dan membuka gerbang dunia abadi untuk meninggalkan kota es dan api. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Yao akan kembali ke Sengoku setiap beberapa hari. Oleh karena itu, guru abadi dan permaisuri abadi tidak terkejut dengan kembalinya dia. Namun, ketika Yao memberitahu mereka tentang apa yang terjadi pada Sekte Bunga Bulan, guru abadi dan permaisuri abadi sedikit mengernyit. Persatuan es dan api dan Sekte Guangyu selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai metode mereka. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, sekaranglah waktunya untuk bertarung melawan binatang mistis. Tindakan Sekte Guangyu sedikit banyak akan menimbulkan rasa jijik. Apakah kamu sudah mensimulasikannya? Jun memandang putrinya dan bertanya. En, Yao mengangguk. Saat itu, ketika Luan sedang menyembuhkan Yue Rong, dia menggunakan teknik abadi khusus untuk mensimulasikan segala sesuatu di tubuh Yue Rong. Dia meminta ibunya untuk menganalisanya untuknya. Secara alami, Yao mengetahui teknik abadi ini. Segera, sosok manusia yang dibentuk oleh energi abadi melayang di udara. Jun melihat sosok manusia yang dibentuk oleh energi abadi dan melihat racun di dalam tubuh dengan sekali pandang. Dia sangat memahami kemampuan putrinya. Racun dalam tubuh tidak menjadi masalah bagi putrinya. Dengan sangat cepat, dia memfokuskan pandangannya pada kepala sosok manusia itu. Lautan kesadaran. Juni bertanya. Ya, Yao berkata dengan lembut. Meskipun dia bisa mensimulasikan segala sesuatu di tubuhnya, lautan kesadarannya jauh lebih kabur. Racun di lautan kesadaran sama dengan racun di dalam tubuh. Sulit untuk menghilangkannya dari sisi lautan kesadaran. Jun bisa merasakan racun pada sosok manusia. Begitu zat lengket ini memasuki lautan kesadaran, memang sulit untuk menghilangkannya. Jika itu dihilangkan dengan paksa, lautan kesadaran guru surgawi tingkat 8 pasti akan hancur. Bahkan lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9 akan kesulitan untuk menghilangkannya sepenuhnya. Untungnya racunnya tidak terlalu kuat. Dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk membunuh lautan kesadaran guru surgawi tingkat 8, dan setidaknya 2 bulan untuk membunuh lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9. Meskipun toksisitas racun ini kuat, namun tidak sekuat sifat lengketnya. Jun berkata, Menurutku orang yang membuat racun itu sengaja menurunkan toksisitasnya. Yao tercengang saat mendengar ini, dan dia bertanya, Mengapa? Jun memandangi putrinya dan menjelaskan, lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9 begitu kuat sehingga bahkan racun terkuat yang diciptakan oleh sekte Guangyu akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk menghancurkan lautan kesadaran sepenuhnya. Dan sebelum itu, lautan kesadaran tingkat 9 guru surgawi masih bisa bergerak. Dengan Li Tang sebagai contoh, ketika Li Tang percaya bahwa tidak ada obat untuk racun di tubuhnya, dia mungkin akan menyerang sekte Guangyu dan sekutunya dengan cara apapun. Pada saat itu, sekte Guangyu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Itu benar. Terlebih lagi, dengan aliansi sekte saat ini, Jika guru surgawi tingkat 9 benar-benar mati, saya khawatir semua sekte akan segera memandang sekte Guangyu sebagai duri di pihak mereka. Yuan berkata, Su Keming menyadari hal ini, itulah sebabnya dia tidak berani membunuh guru surgawi tingkat 9. Namun, racun ini memang bisa membunuh guru surgawi tingkat 9 secara perlahan. Saya khawatir motifnya adalah menggunakan ini sebagai ancaman untuk menegosiasikan persyaratan dengan Li Tang. Mendengar analisa orang tuanya, ekspresi Yao berubah menjadi lebih serius. Dia bertanya, Lalu, apakah ada cara untuk menghilangkan racunnya? Ayahmu dan aku bisa melakukannya. Beberapa tetua di negara-negara berperang juga bisa melakukannya. Namun, kamu tidak bisa melakukannya. Jun berkata, Selanjutnya, kita hanya bisa menghilangkan racun dari lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9. Lautan kesadaran guru surgawi tingkat 8 terlalu lemah. Kita tidak bisa memisahkannya dengan paksa tanpa merusaknya. Tetapi mereka tidak bisa masuk. Kita tidak bisa, suara Yao jelas berubah menjadi cemas. Itu benar, Jun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada jalan lain. Wajah Yao sedikit pucat. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Melihat ekspresi cemas putrinya, Jun berjalan ke sampingnya dan berkata dengan lembut, Klan Hachiko tidak pernah lengah terhadap kita. Kita tidak bisa pergi. Jika mereka mencoba menerobos masuk, mereka akan langsung dibunuh. Kecuali klan Hachiko mengizinkannya, Sekte Huayue hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Tubuh halus Yao bergetar. Wajahnya menjadi semakin pucat. Dia ingin membantu Luan. Namun, dia masih belum bisa menerobos. Kalau tidak, dia bisa. Segala sesuatunya tidak mutlak, tiba-tiba Yuan berkata. Yao terkejut. Dia segera menatap ayahnya. Bahkan Jun pun sama. Matanya dipenuhi kebingungan. Apakah ada cara lain? Jun bertanya dengan ragu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada jalan. Itu hanya sebuah kemungkinan. Yuan memandang istri dan putrinya dan berkata dengan suara rendah, Jangan lupa bahwa Sengoku bukanlah yang terbaik dalam hal Lautan Kesadaran dan Indra Ketuhanan. Klan Dewa Mistik pandai dalam Indra Ketuhanan. Klan Bintang Penyebaran pandai membangun Lautan Kesadaran. Meskipun klan Bintang Penyebaran tidak bisa keluar dari wilayah Laut Utara Ekstrim, Luan ada di sini. Keturunan klan Dewa Mistik berada di Persatuan Es dan Api. Jika keduanya bekerja sama, kita mungkin punya peluang. Mendengar perkataan ayahnya, mata indah Yao berbinar. Apalagi saya hanya tahu sedikit tentang kekuatan kedua klan ini. Hanya mereka berdua yang bisa mempelajari cara detoksifikasi bersama-sama, kata Yuan. Jangan terlalu berharap. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Terima kasih, ayah dan ibu. Saya akan kembali dan memberitahu mereka sekarang. Yao segera membuka gerbang dunia abadi dan pergi. Melihat putri mereka pergi, perasaan Yuan dan Jun campur aduk. Mereka senang melihat putri mereka tumbuh dan menjadi lebih bertanggung jawab. Namun, mereka juga merasakan sakit hati karena sakitnya tumbuh dewasa. Dulu, putri mereka tidak akan mengalami masalah seperti itu. Namun, menjelang event besar yang akan datang, siapa yang bisa kabur? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah Yao kembali, dia segera memberitahu Liu Yi apa yang dikatakan orang tuanya. Liu Yi mengerutkan kening setelah mendengarnya. Dia tidak menyangka tuan abadi dan permaisuri abadi akan menganggap racun ini terlalu tinggi. Bahkan Yao tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mendengarkan saran dari guru abadi. Namun, Luan berada di alam misterius Yin Yang. Haruskah dia memintanya keluar terlebih dahulu? Setelah dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra, Liu Yi segera mengirim seseorang ke Sekte Yin Yang Ilahi untuk meminta Wang Yang Cheng membantu membawanya keluar. Masalah Sekte Bunga Bulan jelas lebih penting. Pada saat yang sama, Liu Yi meminta Kong Yan untuk mencari seseorang. Segera, Kong Yan kembali dengan seorang wanita di sampingnya. Itu adalah Seng Er. Sebagai satu-satunya keturunan plan Dewa Mistik, Seng Er selalu dilindungi dengan baik oleh persatuan es dan api. Bahkan selama perang, Seng Er tidak berpartisipasi. Keberadaan Seng Er perlu dirahasiakan. Liu Yi berkata kepada Kong Yan setelah merenung. Temukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan kirim seseorang untuk memberitahu Sekte Bulan Bunga agar mengirim orang yang diracuni. Saat dia berbicara, Liu Yi memandang Yao dan berkata, Seng Er mungkin tidak bisa menahan racunnya. Adik Yao, bantu lindungi dia. Baiklah, Yao segera menganggup dan berkata, tidak masalah. Persatuan es dan api dan Sekte Bulan Bunga bergerak sangat cepat. Mereka menggali sebuah gua besar di gunung yang sangat terpencil. Segera, Yao, Seng Er, dan pasien yang dikirim oleh Sekte Bunga Bulan Tiba. Ini adalah penatua perempuan di antara lima orang. Karena racun di tubuhnya telah dihilangkan, dia tidak lagi mengeluarkan darah atau berkeringat. Dia juga tidak mau melepaskan racunnya. Yao menoleh ke arah Seng Er dan berkata, apakah akan ada masalah? Mungkin tidak, Seng Er menggelengkan kepalanya. Mata merah jambu cerahnya menatap pasien di depannya dan berkata, saya akan melepaskan kesadaran ilahi saya dan berkomunikasi dengan lautan kesadarannya. Jika racunnya menyebar, saya akan segera memotongnya. Yao mengangguk sedikit. Kecepatan penyebaran racunnya tidak terlalu cepat. Dengan kekuatan Seng Er, dia seharusnya bisa tiba tepat waktu. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Yao. Seng, Er mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam. Segera, cahaya merah jambu beredar. Cahayanya sebenarnya benar-benar transparan, membuat orang merasa tidak ada apa-apanya. Cahaya dengan cepat mengalir ke kepala wanita di tempat tidur dan bergegas menuju lautan kesadarannya. Karena dia tidak sadarkan diri, lautan kesadaran wanita itu hampir tertutup seluruhnya. Hanya ventilasi kecil yang melepaskan akal sehatnya untuk membuat seluruh tubuhnya tegang. Namun, meski tertutup sepenuhnya, itu tidak bisa menghentikan akal sehat Seng Er. Seng Er dengan mudah membiarkan akal sehatnya mengalir ke lautan kesadaran wanita itu untuk mengamati dan merasakan situasinya. Tidak mudah untuk menentukan apakah racun itu bisa dihilangkan. Seng, Er harus mencobanya berkali-kali. Namun, jelas bahwa tindakan Seng Er aman. Racun ini tampaknya sulit untuk mempengaruhi bahkan perasaan ilahi Seng Er. Kecepatan penyebaran racunnya tidak secepat konsumsi Seng Er. Keduanya fokus belajar di gunung. Malam dengan cepat tiba. Saat ini, kabar buruk lainnya datang ke kota es dan api. 2385 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api Saat malam tiba, lembaga Tingteng sedang mengadakan pertemuan, sementara Liu Yi berada di kantornya untuk menangani masalah. Setelah malam tiba, binatang aneh itu mungkin akan melancarkan serangan. Dia harus merespons garis depan dengan kecepatan tercepat. Namun, dia telah memikirkan tentang Sekte Bunga Bulan. Faktanya, dari posisi pemimpin absolut, jika hanya enam tetua yang jatuh sakit atau meninggal, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi seluruh Sekte. Adapun apakah mereka akan berselisih dengan Sekte Guangyu atau tidak, masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Meski kejam terhadap orang mati, itulah kenyataannya. Dia harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Jika Liu Yi berada di posisi litang, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun, dia takut racunnya menyebar. Saat Liu Yi sedang merenung, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke pavilion. Itu adalah Kong Yan. Dia buru-buru datang ke sisi Liu Yi. Ekspresinya jelas-jelas bingung ketika dia berkata, Yi Jie, sesuatu yang besar telah terjadi. Hati Liu Yi tenggelam. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Menurut kata-kata Yao, Sekte Bulan Bunga mengisolasi semua orang yang melakukan kontak darah dengan lima tetua. Dari sore hingga sekarang, sembilan belas orang yang melakukan kontak dengan mereka semuanya diracun. Suara Kong Yan bergetar saat dia berkata, bahkan Li Tang dan Li Ran pun diracun. Apa? Liu Yi membanting meja dan berdiri. Guncangan di matanya sangat berat. Master Sekte Li ingin mengundang Yao untuk menyelamatkan mereka. Kong Yan buru-buru berkata, ada pun Master Sekte Li, Katakan apa yang ingin kamu katakan. Liu Yi segera berteriak. Tubuh Kong Yan gemetar. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Sekte Master Li, dia. Pergi ke markas besar aliansi. Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Matanya berubah serius saat dia segera berkata kepada Kong Yan, Cari Yao. Minta dia pergi ke Sekte Bunga Bulan untuk menyembuhkan racunnya. Setelah mengatakan itu, Liu Yi segera meninggalkan meja belajar dan berjalan keluar. Yi Jie, Kamu mau pergi ke mana? Kong Yan bertanya dengan cemas. Markas besar aliansi. Liu Yi bahkan tidak menoleh saat dia berjalan keluar. Jika ada sesuatu, temukan Su Yunyan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Dataran Rongmo, Markas besar aliansi. Di gedung Sekte Guangyu, perwakilan dari empat sekte dan sekelompok tetua berkumpul, seperti sebelumnya. Memasuki malam, semua orang sudah siap menerima informasi dari perbatasan pantai, merangkum dan menyempurnakan informasi yang bermanfaat. Namun saat semua orang hendak duduk, sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Pintunya langsung terbuka, dan kekuatan dahsyat segera menyapu seluruh rumah, bahkan mengguncang seluruh bangunan. Empat guru surgawi tingkat sembilan di rumah bereaksi dengan cepat dan menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi guru surgawi tingkat delapan di rumah. Namun, bahkan dengan perlindungan mereka, guru surgawi tingkat delapan masih terguncang hingga muntah darah. Mereka semua terluka parah, bahkan ada yang pingsan. Semua guru surgawi tingkat delapan runtuh. Empat guru surgawi tingkat sembilan segera berdiri dan memandang orang yang berdiri di depan pintu dengan mata terkejut dan marah. Itu tidak lain adalah Litang. Litang, yang dikenal sebagai, bulan dingin di bunga, memiliki wajah mulia dan cantik yang saat ini dipenuhi amarah. Kemarahan ini jauh lebih kuat daripada empat guru surgawi tingkat sembilan di depannya. Ketika kedua belah pihak bentrok, selain perwakilan dari sekte Guangyu, Liu Ju, perwakilan tiga sekte lainnya tercengang. Melihat ekspresi marah Litang, mereka bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu. Namun, Litang tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak memberi mereka berempat kesempatan untuk berbicara. Salah satu dari mereka baru saja membuka mulutnya, tetapi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata pertamanya, sosok Litang sudah bergerak. Litang langsung menyerang, tidak repot-repot menyembunyikan auranya. Dia hanya punya satu target, dan itu adalah Liu Ju. Liu Ju adalah wakil ketua sekte Guangyu. Bahkan Su Keming tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawan Litang, apalagi dia ledakan. Suara keras meledak di gedung sekte Guangyu, menyebabkan seluruh bangunan berguncang. Aura seperti itu segera mengingatkan semua orang dari enam sekte lainnya. Segera, perwakilan dari masing-masing sekte bergegas keluar dan bergegas ke gedung sekte Guangyu. Orang-orang ini bergegas ke ruang pertemuan terbesar di gedung itu dengan kecepatan kilat, dan segera melihat kedua belah pihak bertarung di dalam. Ada empat perwakilan dari sekte Guangyu. Dua dari mereka menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelamatkan Master Surgawi level 8 di ruangan itu, sementara dua Master Surgawi lainnya bentrok dengan Litang. Baru saja, Litang hampir menangkap Liu Ju. Jika bukan karena reaksi cepat dari perwakilan sekte Guntur Hitam, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mengapa terjadi konflik yang begitu besar? Di luar pintu, para perwakilan sangat terkejut. Bahkan ketika markas besar sekte Guangyu diserang sebelumnya, Su Kuming tidak mengambil tindakan secara pribadi, dan hanya menjadi marah. Mengapa Litang secara pribadi mengambil tindakan kali ini? Litang bukanlah seseorang yang tidak tenang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kepribadian Litang jauh lebih tenang daripada kepribadian Su Kuming. Namun, jika ini terjadi di sekte Guangyu, mereka mungkin tidak akan ikut campur. Tapi karena itu terjadi di markas besar aliansi, mereka tidak bisa mengabaikannya. Master Sekte Bumi Huang Ding dan Master Sekte Pemakan Surga Mo Che keduanya hadir. Huang Ding segera mengambil tindakan, dan masuk ke dalam ruangan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang mengguncang ruang muncul, dan dengan paksa memasukkan dirinya ke dalam bentrokan antara kedua pihak. Kekuatan yang kuat sebenarnya dengan paksa mendorong kekuatan keduanya menjauh, dan menghentikan bentrokan. Melihat pemandangan ini, para perwakilan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Meskipun Huang Ding ini ambisius, dia juga sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, mungkin tidak ada seorang pun di 31 Sekte yang bisa melampauinya. Semuanya, tenang. Huang Ding, yang berdiri di antara kedua pihak, segera berteriak, mari kita bicarakan. Bang. Dengan bantuan Huang Ding, dua orang dari Sekte Guangyu berhenti secara alami. Liu Ju dengan marah menatap Litang dan berteriak, tanyakan padanya. Dia masuk dan menyerang tanpa berkata apa-apa. Dia sungguh tidak masuk akal. Mendengar ini, Huang Ding mengerutkan kening, dan menoleh untuk melihat Litang yang marah, dan berkata dengan keras, Sekte Guru Li, mari kita bicara di atas. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Mendengar kata-kata Huang Ding, Litang menarik nafas dalam-dalam, tapi matanya menjadi lebih dingin dan suram. Dia melihat ke arah Huang Ding, dan kemudian kebanyak guru surgawi tingkat 9 di belakangnya. Mengepalkan tinjunya, dia akhirnya berbicara, dan suaranya benar-benar keluar dari sela-sela giginya. Baiklah, ayo kita bicara di atas. Setelah itu, Litang memandang Liu Ju, dan menunjuk ke wajahnya, biarkan Su Kuming datang. Jika tidak, saya pribadi akan menghancurkan markas Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung menghirup udara dingin. Litang ini benar-benar marah. Dia sangat marah. Litang melangkah keluar pintu, dan semua orang memberi jalan untuknya. Namun, mereka juga mengikutinya ke lantai atas gedung pusat. Segera, perwakilan dari 31 Sekte dan Ice Fire Union semuanya hadir. Namun, menghadapi situasi seperti itu, hanya sedikit orang yang dapat duduk, dan kebanyakan dari mereka berdiri. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte pemakan surga Moche bertanya, mengapa Master Sekte Li begitu marah? Kamu harus bertanya apa yang dilakukan Sekte Guang Yu. Litang memandang Liu Ju dengan mata penuh niat membunuh. Omong kosong, Liu Ju segera berteriak, Apa yang telah kulakukan? Apa yang saya lakukan dengan tetap di sini? Kau lah yang datang untuk mencari masalah denganku. Anda menyerang saya saat Anda datang, dan Anda bertanya kepada saya apa yang terjadi. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Litang bukanlah orang yang suka berlarut-larut. Karena Liu Ju tidak ingin berkata apa-apa, dia segera berkata, tubuh Li Qingyue memiliki racun yang dapat ditekan. Sekarang setelah penindasan tersebut hilang, racun tidak hanya menyebar di tubuhnya, tetapi juga menyebar ke seluruh Sekte Bulan Bunga. Sebanyak 23 tetua dari Sekte Bunga Bulan terjatuh, termasuk 3 tetua inti. Bahkan Liran dan Aku Diracun. Apa? Semua orang tersentak dan memandang Litang dengan kaget. Kata-kata seperti itu berdampak besar pada suatu Sekte, dan bahkan dapat menghancurkan suatu Sekte. Sebagai Master Sekte, Litang pasti tidak akan berbohong. Jika itu masalahnya, maka dapat dimengerti jika Litang tiba-tiba menyerang dengan marah. Jika itu adalah Sekte lain, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Segera, semua perwakilan melihat ke arah Liu Ju dari Sekte Guangyu. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kontrak selama periode aliansi, dia berdiri bersama binatang itu, dan merupakan musuh umat manusia. 2386 Omong kosong, fitnah, Liu Ju segera berteriak, bukti apa yang kamu miliki. Beraninya kamu memfitnah kami di depan semua Sekte. Ini tidak bisa dimaafkan. Liu Ju meraung keras, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Namun, semua orang yang hadir tahu orang seperti apa Liu Ju itu. Liu Ju dilahirkan untuk menjadi seorang aktor. Jika bukan karena banyak dari mereka yang menderita di tangan Liu Ju, mereka pasti tertipu oleh penampilannya. Sejak Li Qingyue kembali dari Sekte Guangyu, dia tinggal sendirian. Apalagi pergi keluar, dia bahkan belum meninggalkan rumahnya. Jika bukan karena Sekte Guangyu, mengapa dia tiba-tiba diracuni? Litang bertanya dengan dingin. Omong kosong, Liu Ju meraung lagi, dia belum keluar, tidak bisakah dia tertular oleh seseorang dari Sekte Hua Yue? Anda bisa menyalahkan semua jenis racun pada Sekte Guangyu. Apakah itu berarti Anda bisa menyalahkan Sekte Api Karma atas apapun yang terbakar? Pemimpin Sekte Karma Fire Sek, Ju E Nian, mendengar sektanya disebutkan dan langsung berteriak, jangan main-main dengan Sekte Api Karma. Semua orang menoleh. Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma pernah bertarung sebelumnya. Ju E Nian sudah menaruh dendam terhadap Sekte Guangyu. Namun, Liu Ju tidak mengatakan apapun. Target utama hari ini adalah Litang. Tidak baik menimbulkan masalah. Saat Litang hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Semua orang menoleh. Itu tidak lain adalah pemimpin Sekte Guangyu Sekte, Su Kuming. Melihat kedatangan Su Kuming, hati semua orang menegang. Mata Litang dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Su Kuming melangkah ke sisi Liu Ju. Dia bergegas segera setelah mendengar berita itu. Dia memandang Litang dan berkata dengan dingin, pemimpin Sekte Li, kamu sudah keterlaluan. Mendengar serangan balik Su Kuming, Litang tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, sosok lain terbang dari luar dan muncul di depan semua orang. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Setelah banyak interaksi, tidak ada lagi yang meremehkan Liu Yi. Meskipun wanita ini lemah, dia sangat cerdas dan fasi berbicara. Liu Yi berjalan melewati semua master surgawi level 9 dan datang ke sisi Litang. Dia berkata dengan serius, pemimpin Sekte Li, saya sudah mendengar beritanya. Litang memandang Liu Yi. Sebenarnya, tidak tepat baginya untuk datang ke sini tanpa memberi tahu sekutunya. Tapi dia tidak sabar. Tiga tetua inti diracun. Menambahkan dia dan Liran, jika semuanya jatuh, seluruh Sekte Bunga Bulan akan hancur. Terkadang, skema membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjadi efektif. Liu Yi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa jika Litang datang ke markas besar aliansi dan tidak langsung ke markas besar Sekte Guang Yu, itu berarti Litang masih melihat gambaran besarnya. Tujuan terpentingnya adalah membuat semua Sekte membantunya agar Sekte Guang Yu menyerahkan penawarnya. Namun, menurut Liu Yi, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sekte Guang Yu telah meracuninya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan kemungkinan akibatnya. Master Sekte, Li Qingyue telah diracuni. Dia bersikeras menuduh kita meracuninya. Liu Ju berkata kepada Su Ke Ming, racun ini menyebar di Sekte Bunga Bulan. Bahkan dia telah diracuni, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya jadi dia datang mencari kita. Mendengar kata-kata Liu Ju, Su Ke Ming sangat gembira. Situasinya lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Senang sekali Litang diracuni. Namun, meskipun hatinya sangat bahagia, Su Ke Ming sangat marah di permukaan. Dia segera menatap Litang dan dengan marah berteriak, jangan berani-berani memfitnah Sekte Guang Yu ku. Sekte Guang Yu. Mendengar hal tersebut, banyak perwakilan yang ingin muntah. Sebelum Litang dapat mengatakan apapun, Liu Yi memandang Su Ke Ming dan berkata dengan dingin, Pemimpin Sekte Su, Anda benar-benar memiliki rencana yang bagus. Sepertinya Anda sudah memikirkan hal ini sejak lama. Tujuh hari yang lalu, Sekte Guang Yu diserang yang menyebabkan Li Qingyue diselamatkan. Menurut apa yang kamu katakan, Li Qingyue pergi sendirian. Itu berarti penyerang tidak mempunyai kesempatan untuk meracuninya. Ini berarti Sekte Guang Yu Anda telah meracuninya. Bahkan jika Anda berhasil bernegosiasi dengan Sekte Bunga Bulan, Anda masih akan menggunakan racun untuk menghancurkan Sekte Bunga Bulan, bukan? Mendengar ini, tubuh semua orang bergetar. Itu benar. Li Qingyue tiba-tiba diselamatkan. Racun yang dapat mempengaruhi guru surgawi tingkat 9 disembunyikan begitu dalam selama tujuh hari. Mereka pasti sudah melakukan persiapan sebelumnya. Segera, semua guru surgawi tingkat 9 mengerutkan kening. Kebencian mereka terhadap Sekte Guang Yu semakin meningkat. Saat Su Kaming hendak mengatakan sesuatu, Liu Yu tidak memiliki kesempatan. Dia berkata, Tidak, ini seharusnya menjadi drama yang diarahkan dan dipentaskan sendiri. Bahkan seranganmu sengaja dipentaskan. Tujuannya adalah untuk membuat Li Qingyue kembali ke Sekte Bunga Bulan. Jika tidak, negosiasi akan terlalu mudah dilakukan. Berhasil dan tujuan Anda akan terungkap. Sejak Li Qingyue ditangkap olehmu, ini sudah direncanakan. Jangan bicara omong kosong. Su Kaming tidak tahan lagi. Dia berteriak, Bukti apa yang kamu miliki? Jika Anda punya bukti, keluarkan. Apakah Anda tidak suka meminta bukti? Apakah kamu memilikinya? Tidak, Liu Yu berkata langsung. Suaranya cerah dan berat. Tetapi masalah ini tidak memerlukan bukti. Keadilan ada di hati setiap orang. Selain Sekte Guang Yu, tidak ada orang lain yang memiliki racun dari guru surgawi tingkat 9. Mereka tidak akan serendah itu menyerang orang-orang di aliansi saat ini. Anda, Su Kaming sangat marah hingga wajahnya memerah. Wanita ini berani menyebut Sekte Guang Yu rendahan di depan semua sekte lainnya. Dia meminta kematian. Saat kedua belah pihak hendak menghunus pedang mereka, seseorang tiba-tiba berbicara. Itu tidak lain adalah perwakilan dari Sekte Ilahi Yin Yang, Chen Kuang. Cukup, Chen Kuang meraung, menarik perhatian semua orang. Ia mengerutkan kening sambil menatap Li Tang dan berkata, pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kepala Sekte Li, meskipun kebenar-benar menyerang Sekte Guang Yu, kedua belah pihak akan menderita. Tidak ada gunanya membahayakan Sekte Bulan Bunga. Kemudian, Chen Kuang memandang Su Kaming dan berkata, pemimpin Sekte Su, pemimpin Sekte Li memang tidak memiliki bukti. Sekte Guang Yu tidak akan divitnah. Namun, Sekte Guang Yu memang merupakan Sekte yang paling mahir menggunakan racun. Karena banyak orang dari Sekte Bunga Bulan telah diracuni, termasuk Master Sekte Li, mengapa Master Sekte Su tidak membantu Sekte Bunga Bulan menyingkirkan racun tersebut karena kita adalah sekutu. Kenapa harus saya? Sebelum Chen Kuang menyelesaikan kalimatnya, Su Kaming meraung, dia memfitnah saya dan mempermalukan Sekte Guang Yu saya. Bagaimana saya bisa membantunya melakukan detoksifikasi? Bermimpilah. Begitu dia mengatakan itu, wajah semua orang menjadi gelap dan alis mereka menegang. Mata Liu Yi menyipit melihat pemandangan ini. Jelas sekali bahwa kemarahan Li Tang adalah apa yang diinginkan oleh Sekte Guang Yu. Jika Li Tang tidak marah dan meminta bantuan Sekte Guang Yu dengan baik, Sekte Guang Yu akan mendapat tekanan besar dari semua Sekte lainnya. Namun, sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, Sekte Guang Yu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dan mengabaikan semuanya. Bahkan jika Sekte Guang Yu pada akhirnya bersedia membantu detoksifikasi Sekte Bunga Bulan, mereka pasti akan memberikan kondisi yang keras pada Sekte Bulan Bunga dan bahkan mempermalukan mereka. Liu Yi mengerutkan kening. Sebenarnya, dia paling khawatir bahwa Su Keming hanya akan membantu Li Tang dan Li Ran setelah semua guru surgawi tingkat delapan yang diracuni telah meninggal. Ini sama saja dengan memusnahkan generasi berikutnya dari Sekte Bunga Bulan. Tiga tetua inti adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Saat ini, Chen Guang berbicara lagi. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte Su, sekarang adalah waktunya kita bersatu melawan dunia luar. Dua guru surgawi tingkat sembilan dan selusin guru surgawi tingkat delapan adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka dapat membunuh banyak binatang buas yang kuat dan menyelamatkan banyak nyawa. Mata Su Keming menjadi lebih dingin. Dia mengabaikan kata-kata Chen Guang dan memandang Huang Ding. Dia bertanya dengan keras, Sekte Master Huang, saya ingin bertanya. Ketika Sekte membentuk aliansi, kami hanya sepakat untuk menaruh dendam kami terhadap dunia luar dan masing-masing Sekte bertanggung jawab atas keselamatan wilayah mereka sendiri. Apakah kami mengatakan itu kita harus menyembuhkan orang lain? Ini, Huang Ding ragu-ragu tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Jika tidak, apa salahku? Su Keming berteriak, Belum lagi Sekte Bunga Bulan adalah musuh kita di perang sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada Sekte Apikarma, Jika saya terluka parah dan membutuhkan bantuan Anda, maukah Anda membantu? Ju Enian menatap Su Keming dengan dingin dan tidak menjawab. Namun, jawabannya sudah jelas. Para perwakilan saling memandang, memang mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan musuhnya. Apapun alasannya, mereka tidak berhak memaksa Sekte Guang Yu melakukan apapun. Namun, saat ini, Li Tang berbicara lagi. Suara Li Tang sangat dingin. Dia memandang Su Keming dan berkata tanpa emosi, seseorang berkata bahwa orangtuaku hanya bisa hidup paling lama tiga hari. Jika aku tidak mendapatkan penawarnya dalam tiga hari, atau jika orang-orangku mati dalam tiga hari. Mata Li Tang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memandang Su Keming dan berkata dengan dingin, saya akan meninggalkan aliansi dan menghancurkan Sekte Guang Yu dengan cara apapun. 2387 Saat dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar saat mereka terdiam. Semua orang memandang Li Tang. Sebagai pemimpin Sekte sebuah Sekte, mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua Sekte lain di lingkungan seperti itu, itu jelas bukan lelucon, dan jelas bukan ancaman. Hanya dengan satu kalimat, dia telah menarik seluruh masalah ke dalam jurang yang dalam. Li Tang tentu saja tidak memberitahu Liu Yi tentang kata-katanya. Setelah keterkejutan awal, Liu Yi dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra. Huang Ding, Mo Che, dan Chen Kuang tidak menyangka Li Tang akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Su Keming berbicara. Apakah kamu mencoba menakutiku? Suara Su Keming suram saat dia menatap Li Tang. Apakah kamu layak? Li Tang memandang Su Keming dan berkata tanpa ampun, hari ini tanggal 1 April. Sebelum fajar tanggal 4 April jika Sekte Guang Yu tidak memberikan penawarnya, saya pasti akan memusnahkan Sekte Su Keming. Setelah itu, Li Tang terdiam dan suaranya menjadi semakin dingin, jika aku tidak menuruti perintahku, aku akan bunuh diri di depan semua orang. Saat dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar dan beberapa bahkan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata ini sudah menemui jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Su Keming memandang Li Tang dengan dingin sambil mengertakkan gigi. Sejujurnya, dia tidak menyangka dengan sikap Li Tang saat ini. Li Tang selalu memikirkan urusannya sendiri. Jika ada konflik dengan Sekte lain, dia akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Siapa sangka dia tiba-tiba menjadi begitu agresif? Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Li Tang menoleh ke arah kerumunan dan berkata, entah kalian mengerti atau tidak, aku tidak akan berubah pikiran. Saya menyarankan semua Sekte lain untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak, aku, Yang Rong, akan menemani kalian semua sampai akhir. Semua orang diam dan tidak ada yang berbicara. Bahkan ketiga sekutu Sekte Guangyu pun sama. Namun, saat Li Tang hendak berbalik dan pergi, seseorang tiba-tiba berbicara. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Ice Fire Union juga disertakan. Liu Yi tiba-tiba berkata, jika Sekte Guangyu tidak menyerahkan penawarnya dalam waktu tiga hari, persatuan APS juga akan mengambil tindakan terhadap Sekte Guangyu. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Namun, kekuatan persatuan APS tidak berarti apa-apa bagi Sekte tersebut. Bahkan jika mereka memiliki Luan dan Yao, tanpa Guru Surgawi tingkat 9, mereka tidak perlu khawatir. Namun, meski persatuan S dan API lemah, pendirian mereka sangat penting. Banyak Sekte yang bersedia membangun hubungan baik dengan persatuan S dan API. Dengan cara ini, pasti akan ada banyak orang yang condong ke arah Sekte Bulan Bunga. Kata-kata Liu Yi menempatkan tiga Sekte lainnya dalam posisi yang sulit. Mereka tidak tahu apakah mereka harus bergabung atau tidak. Namun, saat ini, Liu Yi berbicara lagi. Dia memandang ketiga perwakilan itu dan berkata, Ketiga sekutuku, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah dendam pribadi, dan aku tidak bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Mendengar perkataan Liu Yi, ketiga perwakilan itu akhirnya menghela nafas lega dan mengangguk. Liu Yi menoleh untuk melihat Li Tang, dan Li Tang terus menatapnya. Li Tang tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berkata, Tuan Aliansi Liu, mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk ngobrol? Oke, kata Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Sekte Bulan Bunga. Arrai teleportasi langsung muncul di tengah istana. Hanya ada satu orang yang bisa memasang susunan teleportasi di sini, dan itu adalah Li Tang. Orang-orang yang diracuni semuanya di karantina di luar markas untuk mencegah aura mereka menyebar dan menulari orang lain. Meskipun Li Tang dan Li Ran diracuni, kekuatan mereka yang kuat memungkinkan mereka menekan racun di tubuh mereka. Itu tidak akan beraksi setidaknya selama setengah bulan. Ada para tetua yang menunggu dengan cemas di istana. Namun, Li Yin yang selalu berada di sisi Li Tang tidak ada di sana. Melihat Master Sekte dan Liu Yi muncul, para tetua ini dengan cepat maju. Mereka tahu bahwa Guru Sekte mereka pergi dengan marah, dan mereka takut sesuatu akan terjadi. Namun, melihat aliansi Master Liu, mereka merasa lega. Dengan mereka berdua di sini, mereka tidak akan melakukan hal bodoh. Master Sekte, seorang tetua inti segera berkata, Tuan aliansi Liu, Putri Yao baru saja datang. Dia sedang mendetoksifikasi racunnya sekarang. Liu Yi menganggup dan berkata, Bantu beritahu dia bahwa saya di sini. Temukan saya setelah racunnya didetoksifikasi. Ya, kata orang tua itu segera. Li Tang tidak memberitahu orang-orang ini tentang apa yang baru saja terjadi. Karena amarahnya belum meredah, suasana hatinya masih buruk. Dia menyuruh semua orang pergi, hanya menyisakan dirinya dan Liu Yi di istana. Li Tang menarik nafas dalam-dalam, seolah dia berusaha menenangkan dirinya. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi, dan dengan suara berat, dia bertanya, Bisakah kamu mengerti aku? Ya, Liu Yi berkata, Dua Master Sekte dan 23 tetua. Jika itu adalah Sekte lain, mereka tidak akan bisa duduk diam. Li Tang mengangguk ringan dan berkata, Aku tahu bahwa pilihan yang kubuat mungkin bukan yang terbaik. Namun, Sekte Guangyu meracuniku. Aku tidak mungkin merendahkan diriku untuk memohon pada orang yang menyakitiku. Aku lebih baik mati bersama. Bersama mereka daripada mundur selangkah. Liu Yi mengangguk dan berkata, Jika Sekte Guangyu mengirimkan penawarnya, itu masih baik-baik saja. Namun, kita harus bersiap agar mereka tidak mengirimkan penawarnya. Bagaimana merencanakan serangan terhadap Sekte Guangyu? Bukanlah masalah kecil. Jika kita ingin membunuh, kita harus membunuh mereka semua. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Apakah kamu punya ide? Li Tang bertanya, Dapatkah dua teman guru surgawi level 9 dari persatuan APS membantu? Jika bisa, sebutkan kondisi Anda. Liu Yi sama sekali tidak meragukan tekat Li Tang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi Sekte tersebut. Jika mereka kalah, Sekte tersebut akan hilang. Saat itu, tidak ada lagi yang tersisa. Namun, Liu Yi dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah mereka sangat rumit. Mereka tidak bisa terlibat dalam masalah seperti itu. Mendengar jawaban Liu Yi, Li Tang tidak terkejut. Jika persatuan APS dengan santainya bisa memerintahkan dua master surgawi tingkat 9, status mereka tidak akan sama seperti sekarang. Liu Yi merenung sejenak sebelum berkata, Saya menyarankan agar kita bersiap untuk berperang. Master Sekte Li, panggil kembali semua orang di luar dan biarkan semua Sekte mengetahui sikap kita. Adapun celah pantai yang kosong, saya akan meminta ketiga sekutu untuk membantu menjaganya. Seharusnya tidak ada masalah. Setelah mengatakan itu, Liu Yi berhenti sejenak sebelum berkata, kita harus bersiap untuk berperang. Dalam dua hari ini, saya juga akan bertemu dengan beberapa master Sekte dan master Sekte. Saya akan meminta mereka untuk menekan Sekte Guangyu dan memaksa Su Kaming untuk melakukannya. Serahkan penawarnya, saya yakin Su Kaming mungkin tidak punya nyali untuk bertarung dengan kami. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat mereka menyerahkan penawarnya. Baiklah, Li Tang mengangguk, saling menghancurkan adalah pilihan terakhir. Dia tidak ingin menyeret Sekte Bunga Bulan, yang memiliki sejarah ribuan tahun, ke dalam jurang yang dalam. Keduanya berbicara. Tidak lama kemudian, sosok berjubah surgawi muncul di istana. Itu adalah Yao. Liu Yi segera datang ke depan Yao dan bertanya, bagaimana kabarnya? Racun di tubuhku telah dibersihkan, kata Yao. Bagaimana denganmu? Liu Yi bertanya, apakah kamu lelah? Aku baik-baik saja. Yao tersenyum lembut dan berkata, saya tidak menggunakan terlalu banyak energi ilahi. Setelah mengatakan itu, Yao menoleh ke arah Li Tang dan berkata, Sekte Guru Li, izinkan saya mencoba mentraktir Anda. Li Tang terkejut. Dia dan Liran tidak menerima perlakuan Yao. Sejujurnya, mereka tidak yakin apakah Yao bisa menyuntikkan energi suci ke dalam tubuh mereka dengan kekuatannya. Bagaimanapun, tubuh Guru Surgawi tingkat 9 terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak memasang pertahanan apapun, Guru Surgawi tingkat 8 tidak akan mampu menyerang tubuhnya. Namun Sengoku berbeda dari orang biasa. Li Tang masih mengangguk. Yao segera bertindak. Menghadapi Guru Surgawi tingkat 9, Yao tidak terus menggunakan energi ilahi. Sebaliknya, dia secara langsung menggunakan energi ilahi tertinggi miliknya. Cahaya pelangi segera muncul dan dengan cepat menyelimuti tubuh Li Tang. Li Tang tidak melakukan pembelaan sama sekali. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk membuka pertahanannya dan membiarkan cahaya pelangi memasuki tubuhnya. Kenyataan membuktikan bahwa energi ilahi tertinggi memang berhasil memasuki tubuh Li Tang. Meskipun kecepatannya tidak secepat, Guru Surgawi level 9 dan kekuatannya terbatas, bisa masuk dengan sukses berarti kekuatan energi ilahi jauh berbeda dari kekuatan biasa. Terlebih lagi, kecepatan penyebarannya pasti tidak lambat. Dengan sangat cepat, tubuh Li Tang dipenuhi dengan energi ilahi tertinggi. Merasakan kekuatan yang berasal dari energi ilahi, tubuh Li Tang terasa sangat nyaman, dan memiliki perasaan khusus. Mengeluarkan racun dari tubuh Guru Surgawi tingkat 9 memang merupakan tugas yang sangat melelahkan. Konsumsi energi yauh juga sangat besar. Setelah satu jam penuh, yauh akhirnya berhasil mengeluarkan semua racun dari tubuh Li Tang. Meskipun Li Tang telah melakukan yang terbaik untuk menyegel racun itu, kontribusi terbesarnya tentu saja adalah ki abadi tertinggi. Merasakan pengaruh kegelisahan darah di tubuhnya menghilang, Li Tang jelas menghela nafas lega. Namun, ada juga racun di lautan kesadarannya, dan perlahan-lahan menyebar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh Yao. Setelah berterima kasih kepada Yao, Li Tang menatap Yao dan bertanya dengan serius, bolehkah saya bertanya bagaimana perkembangan penelitian Putri Yao? Apa yang dikatakan oleh Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi? Yao sedikit mengernyit dan berkata, kita harus menunggu Luan kembali. Li Yui sedikit mengernyit juga, dia telah dengan jelas memberitahu Sekte Yin Yang Ilahi untuk membawa Luan keluar sesegera mungkin. Kenapa Luan belum kembali? 2.388 Sekte Ilahi Yin Yang, 8 Benua Kuno Chen Kuang kembali secara langsung dan memberitahu ketiga pemimpin Sekte apa yang baru saja terjadi. Wang Yang Cheng, Liang Han, dan Fan Yang Che semuanya terkejut. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Tidak heran persatuan APS mengirim seseorang untuk meminta kita membawa Luan keluar dari alam misterius Yin Yang. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan ini, kata Liang Han. Benar-benar, Chen Kuang terkejut. Dia pasti tahu bahwa Luan berada di alam misterius Yin Yang. Dia bertanya, apakah dia keluar? Tidak. Fan Yang Che mengangkat bahu dan berkata, tanyakan pada saudara Wang. Chen Kuang memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Wang Yang Cheng tampak sedikit malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tahu ini sangat mendesak. Orang yang mereka kirim tidak mengatakan apa-apa. Saya pikir ini tidak mendesak, jadi saya tidak pergi ke Luan. Chen Kuang hampir meludahkan darah ke wajah Wang Yang Cheng. Bagaimana dia bisa membiarkan orang bodoh ini menjadi pemimpin sekte? Chen Kuang segera berkata, bagaimana kamu bisa menunda hal semacam ini? Jika tidak mendesak, apakah mereka akan meminta Luan keluar? Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat ingin Luan berlatih di dalam. Dengan cara ini, dia bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Luan untuk melewati level tersebut. Selama dia melewati level tersebut, akan ada peniru di alam misterius Yin Yang, yang akan bagus untuk alam misterius Yin Yang. Bahkan jika mereka tidak bisa meniru roda takdir Luan, setidaknya mereka bisa meniru beberapa kemampuan bertarung Luan. Oke. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata, aku akan mencarinya sekarang. Lalu Wang Yang Cheng berdiri. Jika dia pergi mencari Luan sendiri, dia akan dapat menemukannya lebih cepat. Dia juga bisa melihat ke mana perginya Luan. Namun, ketika Wang Yang Cheng hendak terbang keluar dari istana, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Di bawah langit malam, di alun-alun besar di luar istana, formasi teleportasi biru muncul. Kemudian sesosok tubuh keluar dan berdiri dengan kokoh di tanah. Itu tidak lain adalah Luan. Melihat Luan muncul, ketiga wakil pemimpin sekte yang duduk di ruangan itu terkejut. Mereka segera duduk dari kursinya dan memandang Luan dengan kaget. Wang Yang Cheng, yang berdiri di luar gerbang istana, juga sama. Dia memandang Luan dengan heran. Dia keluar. Dia benar-benar keluar. Untuk sesaat, kesadaran dari empat guru surgawi tingkat sembilan yang kuat sebenarnya kosong. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah mengira Luan akan keluar, bahkan sedikitpun. Mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Si Qingti dan Guo Yuan tidak memenuhi syarat untuk menemui mereka setelah mereka keluar dari alam mendalam Yin Yang. Bahkan jika mereka melihat Luan di dalam, Cui Yan hanya meminta Guo Yuan untuk menyampaikan pesan tersebut ke Ice Fire Union. Tidak ada yang bertanya tentang situasi Luan di dalam. Sudah berapa hari sejak dia memasuki alam mendalam Yin Yang? Tujuh hari? Atau delapan hari? Mereka berempat dengan cepat menghitung di lautan kesadaran mereka dan menemukan bahwa mereka punya waktu tepat tujuh setengah hari. Melewati alam mendalam Yin Yang dalam tujuh setengah hari, konsep ini tidak pernah muncul di benak siapapun. Saat itu, Wang Yang Cheng membutuhkan waktu paling singkat untuk melewati alam mendalam Yin Yang, tetapi masih membutuhkan waktu empat belas hari. Saat itu, rekor ini mengejutkan sekte tersebut. Tapi sekarang, Luan hanya menggunakan tujuh setengah hari, hampir memotong setengah waktunya. Bang! Luan bergerak dan dengan cepat terbang keluar gerbang istana, di depan Wang Yang Cheng. Dia memang telah melewati alam mendalam Yin Yang. Awalnya, dia seharusnya langsung kembali ke Ice Fire Union karena dia mengkhawatirkan keluarganya. Tapi bagaimanapun juga, dia harus datang ke sini untuk menyambut mereka terlebih dahulu. Saudara Wang! Luan menangkupkan tangannya, melihat ke dalam dan berkata, Pemimpin sekte Chen, pemimpin sekte Liang, pemimpin sekte Fan. Meneguk! Tenggorokan Wang Yang Cheng mengeluarkan suara. Dia mengerutkan kening untuk membangunkan dirinya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Luan dan bertanya, Kamu! Lulus! Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Wang Yang Cheng tahu dia mengatakan omong kosong. Ia, Luan berkata sambil tersenyum, Aku memperoleh banyak hal di sana. Aku merasa kekuatanku meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Meskipun hutan pusat tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada Luan, harus dikatakan bahwa pegunungan ini masih menimbulkan banyak masalah bagi Luan. Terutama beberapa gunung, bahkan Luan tidak melewatinya sekaligus. Dia dengan paksa bergegas dari puncak gunung ke bawah, dan harus mendaki untuk kedua kalinya untuk melewatinya. Luan menderita banyak luka di sana, dan juga menghadapi banyak bahaya. Bahkan ada saat di mana dia hampir berada dalam bahaya yang fatal. Dalam pengalaman seperti ini, kekuatan Luan memang meningkat. Namun baginya, peningkatan yang paling penting adalah semangatnya. Di sana, Luan menggunakan roh, di lebih dari separuh pertarungannya. Hal ini membuat penguasaan dan pemahamannya tentang, spirit, meningkat secara signifikan. Peningkatan semacam inilah yang membuat wilayahnya meningkat secara signifikan. Kali ini, dia benar-benar merasa telah menyentuh hambatan, yaitu hambatan untuk mencapai tahap akhir level ke-8. Begitu dia mencapai tahap akhir dari tingkat ke-8, dia tidak akan memiliki banyak masalah dalam pertempuran dengan guru surgawi tingkat 8 lainnya. Tentu saja, ini dengan syarat klan Hachiko tidak dipertimbangkan. Mendengar kata-kata Luan, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menjadi tenang. Dia bertanya, lalu, apakah kamu bertemu denganku? Begitu kata-kata ini keluar, tiga wakil master sekte di belakangnya terkejut. Jelas sekali bahwa ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh Wang Yang Cheng. Saya bertemu Anda, Luan tidak berbohong dan berkata langsung. Apakah kamu berkelahi? Wang Yang Cheng bertanya lagi. Ya, Luan mengangguk. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya dia sudah mengetahui hasilnya, namun dia tetap meminta konfirmasi, siapa yang menang. Aku. Luan tidak ragu-ragu karena dia tahu bahwa karakter Wang Yang Cheng membutuhkan jawaban yang lugas. Jika dia bertele-tele, itu akan menjadi penghinaan bagi seorang fanatik seni bela diri. Berderak. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa gugup karena Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri. Tidak ada kemarahan atau penghinaan di matanya. Sebaliknya, mereka bersinar kegirangan. Aku tahu kamu bisa menang. Suara Wang Yang Cheng menjadi nyaring dan bersemangat. Dia berkata dengan keras, Saudara Lu, saya semakin menantikan pertempuran antara Anda dan saya. Saya juga. Luan tersenyum dan berkata, saya ingin melihat kekuatan Saudara Wang berubah dengan mata kepala sendiri. Hahaha. Wang Yang Cheng tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ketiga wakil Master Sekte juga berjalan ke pintu. Meskipun Wang Yang Cheng bersemangat, mereka bertiga bukanlah fanatik seni bela diri murni. Bakat Luan sangat tinggi sehingga mereka harus memperkuat persahabatan mereka dengan persatuan es dan api. Chen Kuang segera berkata, Union Master Lu, banyak hal terjadi hari ini. Kamu harus kembali ke kota es dan api dulu. Mendengar ini, hati Luan menegang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih sudah memberitahuku. Aku permisi dulu. Kemudian, Luan kembali ke tengah alun-alun, membuka formasi teleportasi dan pergi dengan cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Formasi teleportasi biru muncul langsung di kantor Liu Yi di istana Tuan Kota. Mereka yang bisa mengatur formasi teleportasi di sini semuanya adalah anggota keluarga Lu. Liu Yi dan Kong Yan yang berada di dalam ruangan segera menoleh untuk melihat. Saat mereka melihat Luan, mereka langsung berdiri. Wajah kedua wanita itu penuh kegembiraan. Dia akhirnya kembali. Liu Yi segera berjalan ke arah Luan. Melihat Luan tidak terluka, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Luan memeluk Liu Yi dan dengan lembut membelai punggungnya. Dia berbisik di telinganya, Aku mendengar sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Liu Yi tidak bertahan lama dalam pelukan Luan. Dia segera pergi dan memberitahu Luan segala yang terjadi hari ini, termasuk keputusan yang diambil Li Tang di markas besar persatuan. Semakin banyak Luan mendengarkan, semakin dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam beberapa hari dia pergi. Bahkan Union Master Lonemun telah datang ke kota es dan api. Otaknya tidak dapat menerima informasi sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak secerdas Liu Yi, tapi dia sangat jelas tentang masalah terbesar yang harus dia selesaikan. Detoksifikasi Adik Yao dan Sengar sedang mencoba melakukan detoksifikasi di gunung tersembunyi, tapi mereka belum menemukan apapun. Liu Yi dengan cepat berkata, racunnya akan bereaksi dalam tiga hari. Li Tang hanya memberi waktu tiga hari pada Sekte Guangyu. Sekarang, hanya tersisa dua setengah hari lagi. Dengan kata lain, jika Sekte Guangyu tidak mengeluarkannya. Penawarnya, kita harus menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi dalam dua setengah hari. Hanya dengan begitu kita dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Dua setengah hari. Karena tenggat waktu sudah di depannya, Luan tidak akan bertanya atau mengeluh lagi. Dia segera bertanya, Bawa aku ke sana. Liu Yi terkejut. Dia segera bertanya, Kamu baru saja kembali dari alam mendalam Yin Yang. Apakah kamu tidak ingin beristirahat? Tidak dibutuhkan. Luan memandang istrinya dan berkata dengan serius, Waktunya sempit. Kita tidak bisa menyianyikan waktu sedikitpun. 2389 Di dalam gunung biasa di pegunungan terpencil di delapan benua kuno. Di dalam gua, Yao Yao dan Seng R sedang berdiskusi dan mencoba memecahkan racun di lautan kesadaran mereka. Klan Dewa Mistik telah menghilang selama 110 ribu tahun. Kini, setelah 110 ribu tahun, Kedua klan tersebut bekerja sama untuk memecahkan masalah yang sama. Namun, sayang sekali baik Yao Yao maupun Seng R tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Saat mereka berdua resah, Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dalam gua. Kedua wanita itu segera menoleh untuk melihat. Mereka awalnya mengira itu adalah Liu Yi atau Kong Yan, Tetapi ketika mereka melihat Luan tiba-tiba muncul, Mata mereka langsung berbinar. Yao Yao berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Meski gerakannya ringan, Dia memeluknya erat. Luan tersenyum dan membelai rambut panjang Yao Yao. Segera, Yao Yao meninggalkan pelukan Luan. Bagaimanapun, Seng R ada di sini. Suami, Yao Yao bisa merasakan aura Luan. Selain sedikit lemah, Dia tidak mengalami luka apapun. Dia berkata dengan lembut, Kamu akhirnya kembali. Senyum Luan melebar. Ya, aku di sini untuk membantumu. Kemudian, Luan melihat ke arah Seng R, Yang sedang berdiri di samping ranjang batu. Nona Seng R. Seng R memberi salam pada ketua persatuan. Seng R segera membungku untuk menyambutnya. Karena mereka menghadapi masalah yang sulit, Luan segera mendatangi ranjang batu Dan melihat wanita yang terbaring di atasnya. Dia memiliki wajah yang cantik, Tetapi alisnya berkerut rapat. Dia tampak lemah. Dibandingkan sebelumnya, Ketegangan di tubuhnya sudah berkurang. Itu terkait dengan kesadaran jiwa Di lautan kesadarannya yang dikonsumsi terlalu cepat. Dia sangat lemah sehingga Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, Seng R lah yang membuat perbedaan. Yao menjelaskan situasi umum racun tersebut, Serta apa yang orang tuanya katakan padanya. Setelah itu, Dia berkata, Saat ini, Seng R telah menggunakan akal ilahi miliknya Untuk secara paksa mengisi lautan kesadarannya. Selain itu, Dia telah membentuk lapisan pelindung Pada permukaan energi racun Yang digunakan untuk meringankan rasa sakitnya. Tekanan padanya. Namun, Hal itu tidak bisa bertahan lama. Seng R akan menghabiskan kesadaran jiwanya. Mendengar ini, Luan mengangguk sedikit dan bertanya, Apakah kamu punya ide? Yao Yao dan Seng R saling berpandangan Dan menggelengkan kepala. Energi ilahi saya tidak mampu memisahkan racun Dari penghalang lautan kesadaran saya. Yao berkata dengan lembut. Kekuatanku hanya berguna untuk kesadaran spiritual, Tapi tidak berpengaruh pada racun. Seng R menyalahkan dirinya sendiri. Aku hanya bisa menghancurkan laut spiritual Dan kesadaran spiritualnya, Tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar perkataan kedua wanita itu Dan melihat ekspresi bersalah mereka, Luan berkata, Tidak apa-apa, Tidak ada orang yang maha kuasa. Mari kita pikirkan cara bersama. Saat dia berbicara, Luan menoleh untuk melihat wajah Tetua perempuan itu. Dia berpikir sejenak dan mengulurkan tangannya. Segera, Seberkas cahaya biru melonjak di udara Menuju kepalanya. Sementara tetua perempuan tidak siap, Cahaya biru dengan cepat menembus tubuhnya Dan menemukan lautan kesadarannya. Ada banyak celah di penghalang lautan kesadaran. Kekuatan luar angkasa dan kesadaran spiritual Luan dengan cepat memasukinya Dan dengan cepat menemukan racun Yang melekat erat pada penghalang lautan kesadaran. Racun itu menempel di penghalang seperti lem. Luan segera memahami bahwa Tidak mungkin memisahkan racun secara paksa Tanpa menghancurkan laut pengetahuan. Luan berdiri di samping ranjang batu Dan memandang wanita di ranjang batu Dengan ekspresi bermartabat. Sekitar 10 nafas kemudian, Dia menarik tangannya dan cahaya biru menghilang. Bagaimana itu? Yao langsung bertanya. Seng, R juga menatap Luan dengan mata penuh harap. Luan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, Dia memandang kedua wanita itu dan berkata, Saya bisa memikirkan dua cara sekarang. Kedua wanita itu terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka Luan akan menemukan dua cara. Suara Yao lembut saat dia dengan cepat bertanya, Ke arah mana? Cara pertama adalah menghancurkan laut kesadarannya secara langsung. Luan berkata, Metode ini adalah yang paling langsung dan paling efektif. Setelah menghancurkan lautan kesadaran, Semua racun di lautan kesadaran dapat dilepaskan ke dalam tubuh. Racun keluar dari tubuh. Benar sekali, Selama racunnya masuk ke dalam tubuh, Yao bisa dengan cepat mengeluarkan racunnya. Yao memandang Luan dan berkata, Suami bermaksud, Merekonstruksi laut kesadarannya. Itu benar, Luan menganggup dan berkata, Ini adalah metode yang paling langsung dan juga paling merepotkan. Dibutuhkan banyak waktu untuk merekonstruksi lautan kesadaran, Dan konsumsinya tidak sedikit. 23 orang, Jika saya hanya punya waktu 2 setengah hari, Saya khawatir itu tidak cukup. Saya hanya bisa menyelamatkan paling banyak setengah dari orang-orang. Yao dan Sengger sedikit terdiam. Bagaimanapun juga, Cara ini kedengarannya sangat merepotkan, Namun memang bisa menyelesaikan masalah untuk selamanya, Tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari. Namun, Hanya separuh orang yang bisa diselamatkan. Yang berarti separuh lainnya akan mati. Apa cara kedua? Yao dengan cepat bertanya dengan suara lembut. Cara kedua adalah dengan membaginya secara paksa. Mata Luan sedikit terfokus. Dia memandang wanita di atas ranjang batu dan berkata, Lautan kesadaran adalah semacam ruang yang didasarkan pada kepala. Pada akhirnya, Itu hanya semacam ruang, Tapi sedikit istimewa. Jika saya dapat mengintegrasikan energi spasial saya ke dalam penghalang lautan kesadarannya, Saya mungkin dapat meningkatkan ketebalan penghalang tersebut. Kemudian, Saya dapat menggunakan energi spasial saya untuk membagi ketebalannya menjadi dua secara paksa. Dengan cara ini, Penghalang yang terpisah dapat meninggalkan penghalang dengan racun sekaligus. Namun, Ini hanya ide saya saat ini. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Luan mengerutkan kening dan berkata, Bagaimanapun, Lautan kesadaran berbeda dari energi spasial biasa. Jika saya ceroboh, Saya dapat menghancurkan seluruh struktur lautan kesadaran. Pada saat itu, Penghalang itu akan runtuh. Mendengar Luan, Yao dan Seng, R menjadi bingung. Mereka telah memikirkan metode pertama yang disebutkan Luan, Tetapi mereka tidak pernah memikirkan metode kedua. Apalagi mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Energi spasial, Jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kalau begitu, Cara kedua bukanlah hal yang buruk, Kata Yao lembut. Paling buruk, Itu akan menjadi metode pertama. Apapun yang terjadi, Kita harus mencobanya. Itu benar. Mungkin itu akan meningkatkan energi spasialku. Luan mengangguk sambil menatap kedua wanita itu. Jika saya gagal, Setelah lautan kesadaran saya hancur, Saya akan meminta istri tercinta untuk membantu saya membersihkan racun di tubuh saya. Jika saya berhasil, Saya akan meminta Nona Seng, R untuk membantu saya mengeluarkan racun dari lautan kesadaran saya. Oke, Kedua wanita itu segera mengangguk. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di tengah malam, Tempat lain di delapan benua kuno tidak damai. Masalah hari ini membuat semua sekte merasa tertekan. Meskipun Li Tang tidak menunjukkan bukti apapun, Apa yang terjadi di markas besar aliansi hari ini tidak bermanfaat bagi Li Tang atau sekte bunga bulan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, Itu adalah hal yang buruk. Jika itu fitnah, Itu hanya menyeret sekte mereka sendiri ke dalam jurang maut. Oleh karena itu, Meskipun tidak ada bukti, Semua sekte lebih mempercayai kata-katanya. Sekte Guangyu telah meracuni Li Qingyue. Seperti yang dikatakan Li Yu Yi, Serangan sebelumnya adalah drama yang diarahkan sendiri. Lagipula, Selain sekte Guangyu, Tidak ada seorang pun yang pernah melihat apa yang disebut sebagai guru surgawi tingkat sembilan. Atau, Mereka berencana meracuni Li Qingyue dan telah melakukannya. Mereka menunggu kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan bertukar sandera sebelum dengan kejam menyerang sekte bunga bulan atau bahkan menghancurkan seluruh sekte bunga bulan. Terlepas dari kemungkinan apapun, Itu adalah tindakan yang sangat jahat dan licik. Itu adalah tindakan yang sangat tercelah. Meskipun tidak ada moralitas di antara musuh, Itu masih merupakan masa ketika semua sekte bersatu. Karena sekte Guangyu menyebabkan begitu banyak masalah, Mereka hanya memandang rendah orang lain. Sekte Guangyu saat ini mengandalkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menemukan bukti apapun, Itulah sebabnya mereka berani bersikap sombong. Namun, Sejujurnya kejadian ini membuat semua orang tidak nyaman. Itu juga menyebabkan keretakan aliansi semua sekte. Untuk menstabilkan aliansi, insiden ini harus ditangani dengan cepat. Litang telah bersumpah dengan sungguh-sungguh di depan semua orang. Tidak ada yang mengira Litang sedang bercanda. Dataran Rongmo, markas besar aliansi. Setelah Litang pergi, Su Ke Ming segera pergi. Bahkan perwakilan dari sekte Guangyu, Liu Zhu, Melakukan hal yang sama. Perwakilan lainnya duduk di lantai paling atas dan tidak pergi. Ekspresi semua orang sangat berat. Setelah diskusi panjang, Master Sekte dari Sekte Tanpa Dasar, Sekte Pemakan Surga, Sekte Yin Yang Ilahi dan tiga sekte lainnya semuanya menyatakan bahwa mereka akan mengirim orang ke Sekte Guangyu untuk berbicara dengan Su Ke Ming. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk memaksa Su Ke Ming menyerahkan penawarnya. 2390 8 Benua Kuno, Markas Besar Sekte Guangyu Setelah kembali dari markas besar aliansi, wajah Su Ke Ming pucat dan sangat ganas. Dia duduk di istana, dan lantainya dipenuhi pecahan cangkir teh. Liu Zhu memandang Su Ke Ming dan tidak berani berbicara. Diancam oleh Litang di depan semua sekte, dengan kepribadian kepala sekte, dia tidak bisa menerimanya. Jika dia tidak melampiaskannya, tidak mungkin dia bisa berbicara. Setelah satu jam, wajah Su Ke Ming akhirnya tenang. Itu jauh lebih baik daripada wajah merah awal dengan urat menonjol. Su Ke Ming menarik nafas dalam-dalam, mengertakan gigi dan berkata, ada apa dengan wanita ini hari ini? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Wajah Liu Zhu menjadi pahit. Sebenarnya dia tidak menyangka hal ini. Bagaimanapun, dalam kesan semua orang, meskipun Litang adalah bangsawan, kepribadiannya tidak kuat. Dia selalu sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah Su Ke Ming ingin menggunakan masalah ini untuk memaksa Litang menunjukkan sisi lemahnya dan memohon belas kasihan. Namun, siapa sangka kepribadian Litang begitu pantang menyerah. Belum lagi memohon ampun, dia bahkan menginginkan nyawanya. Saat Liu Zhu hendak mengatakan sesuatu, aura kuat datang dari luar. Segera, seorang tetua berlari ke pintu masuk istana dan berkata, melapor ke kepala Sekte, Huang Su dari Sekte Bumi Besar meminta audiensi. Huang Su. Su Ke Ming segera mengerutkan kening. Huang Su ini adalah salah satu dari tiga wakil kepala Sekte Bumi Besar. Dia belum pernah berinteraksi dengan Sekte Guang Yu. Sekarang dia tiba-tiba datang, itu pasti ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengusir orang-orang dari Sekte Bumi Besar. Dia berkata, undang dia masuk. Ya, tetua itu menerima perintah itu dan segera pergi. Segera, sesosok tubuh muncul di luar istana. Itu adalah Huang Su. Saat ini, lantai istana sangat bersih. Huang Su melangkah masuk dan tersenyum pada Su Ke Ming sambil menggenggam tangannya. Sekte kepala Su, sudah lama tidak bertemu. Su Ke Ming berdiri untuk menyambutnya. Dia juga mengatupkan tangannya dan berkata, selamat datang, kepala Sekte Huang. Silakan duduk. Mereka berdua duduk, Liu Ju melakukan hal yang sama. Para pelayan menuangkan teh untuk mereka bertiga. Su Ke Ming minum setegup dan bertanya, kepala Sekte Huang tiba-tiba datang ke sini. Saya khawatir ada yang tidak beres. Su Ke Ming sedang dalam suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, meskipun dia berpura-pura tenang di permukaan, dia hanya ingin langsung pada intinya. Tepat. Huang Su meletakkan cangkir tehnya dan berkata, saya di sini atas perintah Master Sekte untuk berdiskusi dengan pemimpin Sekte Su tentang apa yang terjadi di markas besar aliansi malam ini. Su Ke Ming mengerutkan kening dan berkata, apa, bahkan Sekte Bumi pun tidak mempercayaiku. Iya, tentu saja saya percaya kata-kata Master Sekte Su. Huang Su berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sekte Guang Yu. Tentu saja tidak. Su Ke Ming berkata dengan keras, mereka telah kembali selama tujuh hari. Jika mereka masih bisa menyalakan Sekte Guang Yu atas wabah ini, bukankah semua orang yang keracunan di dunia akan menyalakan Sekte Guang Yu? Mendengar kata-kata Su Ke Ming, Huang Su buru-buru menasihati, Sekte Master Su, harap tenang. Masalah ini sangat penting. Tidak ada yang ingin melihat hal seperti ini terjadi ketika menghadapi invasi binatang mistik. Itu sebabnya saya di sini untuk membantu memediasi dendam. Mendengar ini, Su Ke Ming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika Anda ingin menjadi penengah, kepala Sekte Huang harus pergi ke Sekte Bunga Bulan, bukan saya. Litanglah yang ingin bergerak, bukan aku. Iya-iya-iya, kata Huang Su, saya juga akan pergi ke Sekte Bunga Bulan. Wajar jika Litang tidak sadarkan diri setelah diracuni. Saya juga percaya bahwa bukan Sekte Guang Yu yang meracuninya. Namun demi stabilitas aliansi, Sekte Bumi kami masih berharap Master Sekte Su dapat mengabaikan masa lalu dan membantu Sekte Bunga Bulan menyembuhkan racunnya. Mendengar ini, hati Su Ke Ming bergetar. Jika racun kepala Sekte Li bisa disembuhkan, itu akan menjadi hal yang hebat bagi perang dan aliansi. Huang Su berkata sambil tersenyum, saat itu, aku yakin kepala Sekte Li akan mampu membedakan mana yang benar dan salah, mengakui kesalahannya, dan berdamai dengan Sekte Guang Yu. Su Ke Ming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Keheningan menyebar di istana. Setelah sepuluh napas penuh, Su Ke Ming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya perlu mempertimbangkan masalah ini. Itu hebat. Huang Su segera memperlihatkan senyuman yang lebih lebar dan berkata, saya mewakili Sekte Bumi dan aliansi lainnya untuk berterima kasih kepada Master Sekte Su. Su Ke Ming memandang Huang Su dan berkata dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan bukan berarti setuju. Sekalipun saya setuju, bukan berarti saya bisa menyembuhkannya. Saya harap Kepala Sekte Huang bisa mengerti. Dipahami. Tentu saja saya mengerti. Huang Su berdiri dan berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Jika Kepala Sekte Su bersedia membantu, tolong kirim seseorang untuk segera memberitahu markas aliansi. Kami akan menunggu kabar baik dari Kepala Sekte Su. Baiklah. Su Ke Ming berdiri dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Huang Su tersenyum dan mengangguk sebelum berbalik meninggalkan Sekte Guang Yu. Setelah Huang Su pergi, wajah Su Ke Ming menjadi sangat dingin. Tinjunya terkepal erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Liu Ju juga sangat jelek ketika dia berkata, Kepala Sekte, sepertinya. Sekte lain juga tidak mempercayai kita. Wajah Su Ke Ming menjadi semakin pucat. Setelah beberapa lama, dia duduk kembali. Setelah keributan Litang, semua Sekte percaya bahwa Sekte Guang Yu lah yang meracuni mereka. Saat ini keberadaan bukti sudah tidak penting lagi. Jika mereka tidak mengeluarkan penawarnya, Litang akan menyerang Sekte Guang Yu. Sekte lain mungkin hanya duduk dan menonton. Bahkan jika mereka peduli, mereka pasti tidak akan membantu mereka. Mereka bahkan mungkin membantu Sekte Huayue. Pada saat itu, itu akan menjadi akhir dari Sekte Guang Yu. Namun, jika Sekte Guang Yu mengeluarkan penawarnya, bahkan jika tidak ada bukti bahwa Sekte Guang Yu lah yang meracuni mereka, bagaimana Su Ke Ming bisa membiarkan hal ini begitu saja. Kepala Sekte, Liu Ju berpikir sejenak sebelum bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tunggu, suara Su Ke Ming sangat dingin ketika dia berkata, masih ada dua setengah hari. Apa yang terburu-buru, saya ingin melihat apakah Litang benar-benar memiliki keberanian atau dia hanya berpura-pura. Saya juga ingin melihat berapa banyak lagi Sekte yang bersedia datang kepada saya untuk meminta bantuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dengan sangat cepat, malam berlalu dan langit berangsur-angsur cerah. Pagi hari kedua berangsur-angsur tiba. Di dalam gunung yang tersembunyi, Luan, Yao dan Seng, R tidak pernah pergi. Namun, Yao dan Seng, R tidak dapat membantu. Luan selalu menjadi orang yang mencoba. Di atas ranjang batu, kepala wanita itu diselimuti seluruhnya oleh energi spasial. Luan berdiri di samping dengan mata tertutup rapat. Saat ini, tidak ada gunanya membuka matanya. Oleh karena itu, dia memfokuskan seluruh kesadarannya untuk merasakan energi spasial. Saat ini dia telah berhasil menyatukan energi spasialnya dengan penghalang lautan kesadaran wanita ini. Namun, itu hanya sebagian saja. Meskipun energi spasial Luan pada dasarnya sama dengan kekuatan bintang ramalan-klan bintang ramalan, masih ada perbedaan besar. Sama seperti kesadaran orang biasa dan Seng, pada dasarnya sama. Namun, kesadaran Seng tidak diragukan lagi lebih kuat dan memiliki atribut yang berbeda. Energi spasial Luan sangat sederhana. Oleh karena itu, dalam hal kontrol dan kekuatan, itu jauh lebih lemah daripada kekuatan bintang ramalan. Meskipun sebagian darinya telah menyatu dengan penghalang lautan kesadaran, Luan masih harus berhati-hati. Ia takut energi spasial yang terintegrasi akan menjadi tidak seimbang atau berbenturan dengan struktur dan atribut lautan kesadaran. Jika tidak, hal itu mungkin menyebabkan seluruh lautan kesadaran runtuh. Setelah energi Luan berangsur-angsur mengalir, ketebalan penghalang lautan kesadaran wanita itu telah meningkat sekitar 20%. Dahi Luan sudah berkeringat. Sejujurnya, metode pemasukan dan pengolahan seperti itu memerlukan pengendalian energi spasial yang baik. Itu sebanding dengan saat Luan membantu Yu Erong mengeluarkan racunnya. Namun, Yu Erong tidak terburu-buru saat itu. Kali ini, dia sangat cemas. 50% Luan sedikit mengernyit. Dia tidak akan menggandakan ketebalan lautan kesadaran karena itu akan terlalu lambat dan lebih sulit. 50% sudah cukup. Bahkan 40% saja sudah cukup. Setelah memisahkan setengahnya, masih ada sekitar 70% dari aslinya, yang cukup untuk menstabilkan lautan kesadaran secara keseluruhan. Selama orang tersebut masih hidup, lautan kesadaran dapat secara perlahan dipelihara dan dipulihkan oleh kesadaran ilahi. Itu tidak menjadi masalah. Namun, Bang! Terdengar suara teredam. Cahaya biru di bawah tangan Luan bergetar hebat dan kemudian perlahan menghilang. Dia telah gagal. Yao dan Seng, Err segera berkumpul. Sesuai permintaan Luan, Yao segera mengendalikan racun yang mengalir ke kepala wanita itu dan dengan paksa mengeluarkannya dari kepala. Apakah itu tidak mungkin? Seng, Err juga sangat cemas. Dia memandang Luan dan bertanya. Tidak. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata, rencana ini mungkin dilakukan. Selama saya berlatih beberapa kali lagi, saya pasti akan berhasil. Kecepatannya juga akan meningkat. Saat dia berbicara, Luan memandang Seng Err dan berkata, kembalilah ke persatuan APS dan beritahu Liu Yi untuk meminta Sekte Bulan Bunga mengirim beberapa orang lagi. Ya, Seng, Err segera merespons. Dia dengan cepat membuka arai teleportasi dan pergi. Luan memandang wanita yang sedang dirawat oleh Yao. Selanjutnya, dia harus membangun kembali lautan kesadaran wanita itu. Jika tidak, setelah kehilangan dukungan dari lautan kesadaran, asal mula lautan kesadaran tidak akan bertahan lama sebelum runtuh. Pada saat itu, bahkan Luan pun tidak berdaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.